Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu di pagi hari ini. Hari ini kita akan menyelenggarakan sebuah workshop yang berhubungan dengan riset Academic Leadership Grant atau ILG. Sebuah riset yang ada di dalam UNPAD yang diketuai oleh seorang profesor, Profesor Susi untuk riset kali ini tentang Marine Debris in Indonesia, ekologi, sosial, ekonomi, aspek. Jadi, sebagai pendahuluan untuk Bapak-Ibu yang hadir hari ini, ini merupakan sebuah workshop di mana setiap tim dari ILG akan memaparkan hasil sementara dari riset Marine Debris ini. Jadinya nanti kami juga selaku tim memohon input dan diskusi dari Bapak-Ibu yang hadir pada pagi hari ini sehingga bisa menghasilkan suatu output yang lebih baik bagi riset kami. Dan juga di sini juga ada pembahas, yaitu para ekspert di bidang masing-masing. Ada tiga pembahas yang kami undang. Yang pertama adalah Profesor Arief Ansori Yusuf. Nanti beliau akan ikut bergabung bersama kami. Kemudian sudah hadir juga Bapak Syarif Budiman, MSC. Beliau dari Pusat Pemanfaatan Pengenderaan Jauh 8. Kemudian juga ada saudari Tehkirana Agustina, alumni dari Ilmu Kelawat tahun 4. Sekarang menjadi spesialis kebijakan Global Plastic Action Partner World Research Institute Indonesia. Baik, rencananya kita akan selesai pukul 11 WIB. Acara hari ini akan dimulai langsung dengan pengantar dari Ketua Riset ALG, Profesor Susiana, untuk membuka workshop hari ini kepada Profesor Susi. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentunya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Syarif. Pak Syarif Budiman SPIMSC dari Pusat Pemanfaatan Pengenderaan Jauh 8 yang telah hadir pada hari ini. Mungkin juga nanti akan hadir juga Pak Arief Ansari Yusuf dan juga yang sudah hadir tentu Kirana Ananda Cia'ilah. Ananda kita semua di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bapak dan Ibu sekalian seperti kita ketahui, mungkin Pak Syarif yang belum paham mengenai riset kami. Jadi riset kami adalah terkait dengan Academic Leadership Grant. Ini ALG, ini adalah internal riset yang diinisiasi oleh UNPAD sendiri. Ini merupakan penelitian penugasan kepada profesor. Tujuannya apa? Sebetulnya tadinya kita ingin, UNPAD itu ingin meningkatkan jumlah komunikasi dan juga sitasi. Dan juga tujuan adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota tim peneliti dengan cakupan riset meliputi semua rumpun ilmu di UNPAD tentunya. Ini introduction untuk pengenalan dulu riset, tapi sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, terutama di sini ada Pak Prof. Yayat, kemudian juga ada semua rekan-rekan pengajar di kelautan dan juga perikanan yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan juga bisa nanti memberikan masukan dan juga komen atas riset yang kami nanti akan presentasikan dari beberapa pengusul, pengusul Guru Besar UNPAD dengan anggota dari riset grant ini, terdiri dari Pak Ahmad Rizal, kemudian Pak Dr. Asep Agus Handaka, kemudian Pak Yudin Nurul Iksan, dan juga Pak Dr. Wawan Hermawan. Kebetulan Pak Wawan ini dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4. Jadi memang kita semua bercampur baur nih, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Pelawatan, dan juga dari Fakultas Ekonomi. Biaya penelitian nggak terlalu banyak ya, nanti mungkin kita bisa dapat maksimum sampai 200 juta. Jadi kita kebanyakan sekarang risetnya lebih banyak mungkin, karena kita di awal ini lebih kesesan, kita banyak data tadi ya, Pak Sarif. Kemudian nanti outputnya adalah berupa publikasi ilmiah, jurnal, internasional, berreputasi tentunya, kemudian juga peningkatan kapasitas tentunya. Makanya kenapa hari ini kita mengadakan workshop, kita ingin mendapatkan masukan-masukan lebih banyak. Jadi biasanya kita kalau bikin riset sendiri gitu ya, jarang, mungkin orang dari luar akan lebih banyak melihat apa yang kurang, apa yang gimana, kalau sendiri kayaknya kurang bisa banyak inovasinya, nanti akan lebih terbatas gitu. Nah tahun ini memang kita fokus, sebenarnya kan judulnya kan, judul besarnya adalah Valuasi Ekonomi Sampah Laut Indonesia. Jadi kita lebih konsentrasi ke valuasi ekonominya tadinya gitu. Tapi memang pada akhirnya kan valuasi ekonomi juga tidak akan terlepas dari analisis ekosistem, ekologi, dan lain sebagainya. Makanya tahun ini kita fokus pada penelitian awal terkait sosial ekonomi dan juga teknisnya ekologi. Nanti itu yang kita akan mohon bantuan juga dari Pak Sarif. Kenapa kita ambil tema marine debris? Ini kan persoalan yang sebenarnya disebut klasik, enggak juga, karena semakin sekarang ini semakin menjadi, kayaknya semakin menjadi persoalan yang cukup besar dan kompleks ya. Dulu kita berpikir bahwa dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kan, kalau semua orang hampir bilang bahwa masalah lingkungan hidup kayaknya agak membaik gitu ya. Tapi kenyataan menunjukkan justru bahwa untuk permasalahan sampah plastik ini malah semakin tambah parah gitu ya. Jadi mungkin karena kita semuanya work from home, jadi terus kemudian juga termasuk juga kita perlu banyak bahan-bahan yang untuk kesehatan, yang banyak juga menggunakan bahan plastik di beberapa negara, ternyata laporan dari The Economist itu menunjukkan bahwa semakin banyak sampah plastik di persisir dan juga di sungai, yang dibuat ke sungai gitu. Jadi kalau lihat plastik ini memang apa ya, kita kalau melihat plastik itu seringkali, apa yang ada dalam pikiran kita tuh, plastik itu sesuatu yang cheap gitu ya, murah, kemudian mudah rusak, kalau orang Inggris bilang fake gitu ya, plastik banget gitu ya kan, fake. Tapi konotasi yang negatif ini malah sebetulnya makin-makin lebih besar karena sifatnya yang merusak gitu ya. Merusak terhadap lingkungan laut, misalnya juga menjadi isu besar dan masif gitu di abad sekarang ini 20. Mungkin kita sekarang udah mulai banyak riset yang terkait dengan apa bahayanya dari sampah plastik, termasuk juga bagaimana sih kalau misalnya itu kita konsum ya, melalui sumber-sumber daya alam misalnya seperti ikan dan lain sebagainya. Belum lagi dan ekonominya yang luar biasa gitu ya. Jadi tahun 2019 itu untuk di Eropa saja gitu ya, mereka menghasilkan 62 juta metric ton plastik. Plastik di secara global itu sekitar 359 juta metric ton di tahun 2019. Itu udah overproduksi sebenarnya. Cuman emang semua orang sangat ini ya, semua nggak ada kayak yang di rumah yang nggak punya plastik gitu ya. Dan karena memang over double, tambah lagi sekarang plastik tambah lebih murah banget, harganya sejak minyak harganya juga turun drastik gitu ya. Nah, kalau misalnya hitung-hitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh kita, damage-nya gitu ya, akibat dari plastik itu luar biasa. UK itu harus spend sekitar 24 juta USD per tahun untuk ngebersihin pantai dan coastal areanya, gara-gara sampah, debris, termasuk di dalamnya plastik. Jadi biaya clean up coastal area itu sekitar segitu. Di Netherlands sama Belgium, terus kita 13 juta USD per tahun untuk bersih-bersih. Sementara di salah satu provinsi di Sweden yang populasinya cuma 300 ribu itu, mereka harus spend 1,5 juta USD per tahun untuk clean beach aja. Nah, kita mah belum ada data mengenai itu. Nah, justru ini di penelitian ini kami tuh sangat ingin banget gitu ya, membahas itu semua. Cuman emang prosesnya kan, mudah-mudahan sih kita bisa 4 tahun nih, itu risetnya, sehingga kita dari awal apa yang kita lihat adalah, kita mau lihat ini dulu aja, kita lihat bahwa ini adalah persoalan, bukan cuma persoalan di hulu gitu ya, tapi juga ada persoalan di hilir, termasuk di dalamnya adalah perilaku. Nah, yang kita bahas tentu di awal ini adalah bagaimana sih perilaku dari human being, manusia di dalam membuang sampah, termasuk nanti mungkin salah satunya kita lihat individualnya, kebetulan kan data-data statistik kita termasuk data SUSENAS, data HANSOS, itu membuat kita bisa menggunakan data-data tersebut untuk melihat pola perilaku dari individual maupun nanti dilihat dari sisi analisis regionalnya. Nah, ini sangat menarik untuk dilihat, selain daripada tentu nanti kita juga ingin melihat aspek terkait dengan ekologinya. Nanti Pak Noir akan mewakili juga teman-teman dari sisi, dari kelautan yang akan membawas bagaimana misalnya pendataan mengenai marine debris ini. Karena sampai sekarang terus nang, ini Pak Sarif dan teman-teman juga belum ada data yang benar-benar bisa kita akses ya, berapa banyak, berapa besar, sebaran, jenis, dan lain sebagainya. Ini barangkali mikro dan mikro marine plastic debris yang perlu kita ketahui. Nah, ini saya rasa kita di tim ALG Leadership Grant untuk valuasi sampah laut ini akan sangat berharap untuk bisa riset dalam hal tersebut. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, sekali lagi, mudah-mudahan dalam workshop hari ini kita bisa dapat masukan banyak, nanti akan disampaikan ide-ide riset dan juga sejauh mana capaian yang sudah dicapai oleh teman-teman researcher di ALG ini. Dan tentu saya akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Arief Ansari Yusuf dari Departemen Ilmu Ekonomi yang hari ini akan membahas dari sisi sosial ekonominya, tentu, dan juga Pak Sarif Guniman dari Pusat Gindaan Jauh 8. Terima kasih. Sekali lagi Pak Kang Sarif. Kemudian Kirana Agustina ini yang juga banyak sekali terkait dengan sampah plastik. Kirana ini dari WRI, World Research Institute. Jadi, beliau spesialis kebijakan global plastik action partnership dari WRI. Terima kasih, Kirana. Jadi, sekali lagi mudah-mudahan juga yang hadir pada hari ini Pak Edi, teman-teman semua yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, Bu Indah, dan hampir semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan juga bisa memberikan masukan, juga komen, saran semakin kaya riset kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Rusyana atas pengantar untuk workshop hari ini. Baik, Bapak-Ibu. Sebelum masuk ke dalam pemaparan dari tiga riset kami, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Prof. Arief Ansori Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Nanti kami harapkan tetap bersama kami, Pak, sampai nanti bagian untuk pembahasan. Baik, kita akan mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama untuk hari ini akan disampaikan kepada Dr. Wawan Hermawan. Sebagai pengantar, beliau merupakan salah satu staf dosen pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi FEB24. Kemudian beliau juga aktif sebagai peneliti di Center for Economic and Development Study atau CHATS Indonesia. Beliau akan membawakan sebuah materi dengan judul Pengaruh Sosial Ekonomi dalam Perlaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Wilayah Pesisir. Kepada Pak Wawan. Ya, terima kasih. Baik, waktu dan tempatnya kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu, para profesor, dan para pembahas yang saya hormati. Seperti yang setelah disampaikan, saya adalah anggota tim riset dengan Prof. Susi Anak yang saya akan langsung ya untuk men-share. Pak Ibn, saya punya waktu berapa lama ini? Sekitar 15 menit, Pak. Nanti saya akan ingatkan, Pak. Siap, terima kasih. Jadi, ini adalah bagaimana saya ingin menunjukkan, salah satunya adalah bagaimana profil dari pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah Pesir Indonesia. Jadi, saya melihat berdasarkan data modul dari SUSENAS bidang pertahanan SOS. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya pengaruh dari sosial ekonomi terutama berupa variabel-variabel yang ada di rumah tangga Indonesia yang bisa menyebabkan bagaimana pengelolaan sampah, terutama bagaimana sampah ini masuk ke wilayah Pesir. Untuk awal, kita melihat, seperti yang disampaikan Prof. Susi tadi, bagaimana proditnya sampah di Indonesia. Ini banyak sekali berita tentang sampah, bahwa begitu masifnya sampah-sampah di Indonesia ini. Kemudian, sampah plastik juga, seperti yang disampaikan, sudah menjadi bencana besar di dunia. Diperkirakan seperti 300 juta ton per tahun, seperti yang disampaikan oleh Shaker dan Edmond, dan mencapai 359 juta ton per tahun 2018. Di sini juga terlihat bahwa masa sekarang katanya disebut juga dengan jaman plastik. Karena begitu banyaknya sampah plastik di dunia. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana dunia darurat sampah ini saya ambil dari World Bank melalui Mukti Air Lampang 2019. Di sini ditunjukkan juga 2016 sudah mencapai 2,01 miliar ton per tahun dan diperkirakan mencapai 3,4 miliar ton per tahun pada tahun 2050. Dan kalau dilihat dari sisi pendapatan, terlihat ada pola bahwa semakin tinggi pendapatan, itu menunjukkan semakin besar timbulan sampah per tahun. Sehingga Chen menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, kita pasti disertai juga masalah dengan dekretasi lingkungan ini yang menjadi masalah bagi kehidupan kita semua. Kemudian, bagaimana sebenarnya dengan Indonesia? Indonesia tentunya sebagai negara maritim, kita punya pantai terpanjang kedua di dunia. Setelah kan ada, tentunya mempunyai potensi yang besar. Karena banyak sekali ya di kita ini, kota-kota yang ada di pinggir pantai. Dan Jembek et al. itu melakukan estimasi Indonesia yang merupakan penghasil sampah ke laut terbesar kedua di dunia setelah China. Diterkirakan mencapai 0,48 sampai 1,29 juta ton per tahun, menurut Jembek. Nah, di Indonesia kita bisa melihat juga 65,79 juta ton per tahun, ini dari KLHK 2018. Ini juga saya ambil dari Mukti Air Lampang, kebetulan beliau ada di sini juga dari KLHK. Kita lihat juga, kalau melihat dari sumbernya, rumah tangga ini memberikan bagian yang sangat besar. Sehingga menjadi pertanyaan juga, sebenarnya kenapa perilaku dari pengelolaan sampah dan perilaku dari mengkonsumsi barang dan jasa sehingga memberikan kontribusi sampah yang begitu besar. Selain tentunya ada pasar dan perkantoran juga yang menjadi bagian terbesar untuk timbulan sampah di Indonesia ini. Untuk komposisinya, kita bisa melihat berdasarkan KLHK 2018 juga, sisa makanan menjadi bagian yang paling besar. Kemudian plastik, ada kayu, ada kertas, logam, dan sebagainya yang menunjukkan komposisi sampah yang ada di, yang dibuang ke planet kita ini, ke dunia Indonesia ini. Kemudian, kalau kita melihat dari sisi kebijakan, di sisi kita punya namanya Adikura. Kalau melihat data, misalnya di Kau Kapen, Sukamara di Kalimantan, ini mempunyai produksi sampah yang terkecil. Sedangkan kalau kita melihat di Pulau Jawa, selain Jakarta, ada Kota Surabaya yang juga mempunyai produksi sampah yang besar juga di Indonesia ini. Nah, tujuan penelitian yang saya coba lakukan adalah bagaimana sebenarnya pengaruh sosioekonomi dalam dilakukan pengaruhan sampah rumah bangga di wilayah pesisir Indonesia. Saya tekankan di wilayah pesisir, karena kita akan coba ngambil data, yang tentunya kita tidak melakukan survei, kita ngambil dari survei BAPENAS yang dari SOSENAS BEDANG Pertahanan Sosial. daerah-daerah yang mempunyai wilayah pesisir. Sehingga kita bisa mengambil kira-kira dari variabel-variabel yang ada di survei itu, bagaimana sebenarnya perilaku ini bisa memberikan dampak, memberikan peluang yang bisa memberikan produksi sampah yang lebih besar atau tidak. Nah, berdasar dari riset saya, ini ada beberapa literatur, terima kasih. 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 Ini concern bahwa kita mempunyai profil, walaupun ini 2014, masih memberikan hal yang mengkhawatirkan dengan cara perilaku ini. Terima kasih. 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 lanjut Pak, oke. Nah sekarang berdasarkan literatur dan profil data yang telah kita lihat, maka saya menarik sebuah model, tentunya ini model sementara, berdasarkan data yang tadi, kita mencoba melihat bagaimana apa yang pengaruhi sebenarnya rumah tangga dalam membuang sampah dengan cara dibuang ke laut, sungai atau got ini. Saya ambil pertama adalah pendapatan per kapita, jenis kelamin, umur kepala keluarganya, terus bekerja di sektor perikanan atau bukan. Nah gini, jadi tadi lapangan usahanya banyak, dan ternyata perikanannya banyak-banyak, saya buat menjadi binar, satu adalah dia perikanan, nol itu selain perikanan. Jadi kita melihat kalau dia perikanan, pengaruh nggak? Kalau bukan perikanan, gimana? Tingkat pendidikan, ini masih dari SD sampai bulan tinggi, terus kita melihat apakah dia wilayah desa atau kota, ini juga binar, satu desa dan lainnya tidak, dan jenis kelamin. Dimana satu kita melihat dia kalau laki-laki, dan nol kalau bukan. Nah data yang digunakan dari semua profil tadi dan untuk model yang saya coba nanti running, pertama kita menggunakan data SUSENAS untuk modul ketahanan sosial ini, digabung dengan modul KOR yang untuk mengambil pendidikan alpangan usaha dan lain-lainnya, kemudian juga modul konsumsi untuk melihat pendapatannya. Tapi tentunya kita gunakan level rumah tangga. Nah, dipilih 314 wilayah kabupaten kota, tapi datanya berdasarkan bukan kabupaten kota, tapi data rumah tangga, hanya rumah tangga yang ada di 314 kabupaten kota. Jadi dari 497 ini tidak semuanya digunakan. 314 itu berarti yang punya DNA pesisir. Kemudian unit datanya kita bicara rumah tangga, dan profil kepala rumah tangga digunakan sebagai representasi profil perilaku keluarga. Next. Model yang saya coba gunakan itu menggunakan logit. Jadi, di mana dependent variable-nya adalah yang pertama dia akan melakukan membuang sampah ke sungai laut tadi, atau tidak. 0, 1-0. Terus, berarti variable X-nya adalah yang 6 variable, yang 5 variable, yang 6 variable yang saya gunakan tadi. Next. Ini hasilnya, ini hasil estimasi, kita menunjukkan bahwa ada pengaruh yang negatif untuk pendapatan per kapita, umur pendidikan, umur kepala keluarga, eduktu pendidikan kepala keluarga, dan lapangan usaha kepala keluarga di sektor ikan, usaha ikan positif, dia malah meningkatkan, desa juga meningkatkan, dan dami laki-laki juga menurunkan. Dan kebetulan hasilnya semuanya signifikan. Next, Pak. Nah, jadi dengan odd ratio yang kita sudah lihat, kita melihat bahwa untuk pendapatan per kapita dan umur, dia untuk pendapatan per kapita, dia menurunkan tetapi relatif sangat kecil, sedangkan umur per kapita masih kepada sekitar 0,003 persen, dia menurunkan, dan untuk tingkat pendidikan ternyata dia cukup menurunkan lebih tinggi, 1 kurangin 0,86, di kira-kira 13 persen. Dan yang menarik adalah usaha ikan. Artinya, kalau kepala keluarga di daerah pesisir tadi, dia mempunyai lapangan usaha di sektor perikanan, ternyata memberikan dampak 3,8 kali lebih besar daripada di sektor yang lain. Nah, kalau desa, dia ternyata juga meningkatkan, kalau dia terklasifikasi sebagai wilayah di pedesaan. Dan kalau dia laki-laki, bedanya, kalau Dami bicara, bedanya itu sekitar 0,87, sekitar 12 persen. Nah, sehingga dari hasil-hasil ini, kita bisa mengatakan bahwa usaha perikanan dan desa itu menjadi hal yang menarik, bahwa itu bisa memakibatkan odd ratio daripada sampah di sekitar pesisir itu akan bertambah. Terakhir, kesimpulan dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, terutama berdasarkan hasil model, kita bisa mengatakan ada peningkatan, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan kepala keluarga bisa menurunkan, terus tingkat pendidikan juga, kemudian lapangan usaha itu akan meningkatkan dengan wilayah perdesaan juga, dan jenis kelamin itu justru bisa menurunkan untuk profil ini. Jadi, ini merupakan hasil sementara dari riset saya sampai untuk keadaan yang sudah saya running beberapa waktu ini. Mungkin demikian Pak Ibu dan Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas pemaparannya. Kita cukup menarik mengenai perilaku pola sampah di rumah tangga di wilayah pesisir, di mana yang dipaparkan oleh Pak Wawan jenis sampah rumah tangga mendominasi dari sampah yang ada di Indonesia. Kemudian, pola perilaku juga dipengaruhi faktor pendidikan, pendapatan, gender, umur, dan juga jenis usaha. Kemudian, perlakuan seperti dibakar dan diangkut ke TPA pun juga menjadi perhatian di mana memiliki pola yang berbeda di level pendapatan bawah, menengah, dan juga atas. Terima kasih kepada Pak Wawan atas pemaparannya. Berikutnya, kita akan masuk ke pemateri kedua. Pemateri kedua adalah Dr. Ahmad Rizal. Beliau adalah berada di kelompok ilmuwan sosial ekonomi FPK 4. Beliau juga merupakan Kepala Pusat Studi Sosial Ekonomi Perikanan LC WPP 573. Dr. Ahmad Rizal akan memaparkan pada workshop hari ini dengan judul Perilaku Pengelolaan Sampah Plastik Perspektif Regional. Pak Rizal, sudah siap Pak? Saya kesulitan share ya. Baik Pak, saya bantu dari sini saja Pak. Oke, bisa-bisa. Bisa Pak. Silahkan Pak. Waktunya 15 menit. Waktu dan tepat saya persialkan. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Dan terima kasih kehadiran Bapak-Ibu peneliti sekalian, Pak Sarif, Pak Sarif, Pak Arif Ansori, juga Kirana, termasuk Pak Yaya, Pak Edi, Pak Susi. Tadi sudah disebutkan, sebagai bagian dari penelitian ILG-nya Pak Susi, saya bagian penelitian untuk berlaku pengelolaan Sampah Plastik dalam perspektif regional. Bahwa sebagai pendahulian otom belakang, mungkin sudah banyak tadi disampaikan oleh Pak Wawan, bahwa kita, kawasan Asia Timur, oleh Jambek dalam risetnya, itu disampaikan bahwa merupakan penyumbang kedua terbesar setelah China. dan beberapa penelitian lain pun memperkuat hasil Jambek, bahwa memang untuk kasus kita memang banyak kebocoran dari darat, dari darat dan hampir semua terbuang ke laut. Sehingga itulah terbelakang bahwa penelitian bagaimana pengaruh regional, terutama daerah-daerah yang memiliki pesisir, dan memiliki jumlah luasan dari pesisir ini, kita ingin melihat bagaimana efeknya terhadap penumpukan sampah. Dan juga kita lihat memang beberapa hasil riset, bersama antara Menkomar dan World Bank dan Ida, termasuk Kerutan Besar Norway di tahun 2008, bahwa kita mengambil sampel beberapa kota-kota besar, itu memang memperkuat risetnya Jambek. Di sisi lain bahwa secara undang-undang, dan ini belum berubah kecuali kalau disahkannya undang-undang omnibus yang banyak ditentang oleh kalangan masyarakat luas, bahwa kalau, tapi undang-undang ini masih berlaku, bahwa undang-undang 18 tahun 2020 ini bahwa mewajibkan pusat, provinsi, kota, kabupaten untuk mendanai atau mengolah aspek pengolahan sampah. Dan kita tahu bahwa kinerja dan masing-masing kota itu sangat beragam, sehingga responnya itu terhadap pengelolaan wilayah terkait dengan sampah juga sangat beragam, dan masing-masing penanggung jawab pun berbeda setiap kota dan kota. hasil survei juga bahwa mereka masih tergolong kecil dan belum mampu mengeluarkan pengolahan sampah di wilayah masing-masing. Masih 2,6 persen dari keseluruhan APBD, sekitar 5 atau 6 USD. Padahal ada konsensus internasional itu 15-20 USD per kapita per tahun. Sistem pengelolaan sampah juga ini akhirnya nanti ketika tidak performance dengan baik para kota-kota kabupaten yang ada, ini mengakibatnya kurang efisien, cukup parah dalam biaya operasional yang membengkak itu, kurang parah, sehingga secara ekonomi kurang tertarik instansi lain untuk masuk sebagai investor ketiga. di sisi lain juga hampir tidak ada penegangan hukum, standar persampahan baik yang padat apupun non-padat, dan banyak juga di wilayah, di banyak sektor informal yang mengelola, sehingga kita bisa lihat memang beberapa sektor itu, sektor-sektor informal yang bergerak pelakunya. Dan kita tahu bahwa kapasitas pemerintah lokal ini memang masih kurang mumpuni, terutama setelah COVID-19 ini. kerangka teori dan model yang kami gunakan, terutama dalam penelitian saya ini adalah makro-mikro level modelnya Coleman, yang diperbaharui oleh Bihari, ini riset di Mauritius, dan terkait dengan sampah dan pengolahan sampah, terutama bagaimana wilayah menciptakan sosial sistem yang memang anti pada sampah begitu harusnya. Secara model bahwa ada hubungan makro-mikro, jadi ketika wilayah itu mengaruhi aspek budaya penduknya, itu terutama akan memberikan efek bagaimana sampah itu terbuang dengan dengan masif. Tadi sudah ditampilkan pula oleh Pak Wawan dalam presentasi awalnya. Lalu, cakupan kerangka data sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Wawan, hanya sedikit berbeda, bahwa riset ini menggunakan data bersumber dari SOSNAS model ketahuan sosial 2014. Kenapa 2014? Karena memang itu data yang ada perilaku yang terkait dengan buangan atau perilaku masyarakat untuk membuang sampah. terutama terkait dengan level tingkat dan kota di seluruh Indonesia. Memang kita tadi sampaikan juga oleh Pak Wawan bahwa kita split yang wilayah pesisir, daerah-daerah yang memiliki wilayah pesisir, terutama yang apa namanya, ada tadi 300 sekian lah begitu ya, jumlahnya. Dan beberapa data yang kami jadikan variable adalah nanti saya tampilkan struktur datanya. Ini adalah beberapa beberapa data yang kami jadikan sebagai variable dari riset kami. Bagaimana perlakuan terhadap sampah yang bisa dilakukan oleh rumah tangga, perlakuan sering terhadap sampah seperti apa, termasuk juga data yang tadi kita split menjadi presentasi desa pesisir, wilayah yang memiliki desa pesisir atau wilayah pesisir. Di apa namanya, di wilayahnya. termasuk juga data variable KDRB per kapita, angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, termasuk pengeluaran per kapita dan generasio. Variable-variable ini ingin kita lihat bagaimana kaitan dengan pola perilaku terhadap dua hal ini. sehingga kalau kalau secara model dua hal, yaitu bagaimana perlakuan terhadap sampah barang bekas yang biasa dilakukan oleh rumah tangga dan perlakuan sering dilakukan terhadap sampah itu untuk dibuang ke laut atau ke sungai. bagaimana peran dari tiga variable wilayah ini. Persentase desa pesisir, PDRB per kapita, angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, juga rata lama sekolah, termasuk juga pengeluaran per kapita dan generasio. ini data apa namanya, setelah datanya ada lebih kurang 7.000 apa ya, 7.000 coding untuk wilayah yang kita split untuk yang kita ambil beberapa wilayah yang memiliki daerah pesisir sekitar 300 atau sampai 300 sekian lama gitu, 300 lebih lama gitu. Apa namanya, beberapa variable yang kami ambil yang menjadi variable kami adalah dua hal ini pelakuan yang sering dilakukan terhadap sampah bagaimana kebiasaan rumah tangga untuk sampah seperti apa dan beberapa variable wilayah yang kami ambil untuk menjadikan model bagaimana menjelaskan perilaku wilayah begitu. Nah, hasil sementara regresi dua 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 apa variable tadi untuk memang ternyata memang walaupun memang ini agak aneh sebenarnya apa namanya modelnya tapi ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa untuk variable R307A itu yang merupakan luasan daerah atau luasan pesisir daerah komponen-kota yang memiliki luasan pesisir memang cukup signifikan signifikan walaupun memang angka harapan hidup itu korelasinya negatif terhadap perilaku itu artinya semakin rendah atau semakin tinggi harapan hidup itu cenderung orang tidak walaupun secara logika bisa masuk akal bahwa semakin tinggi harapan hidup itu orang cenderung tidak mau buang sampah nah ini kan seolah justru kalau kita lihat dalam dalam seharian orang yang memiliki jangka panjang lebih tinggi cenderungan di kota orang buang sampah aja masih panjang usianya begitu secara secara sederhana lalu saya coba untuk dekati dengan model lain model struktur modeling memang saya saya ambil beberapa variable yang signifikan saja untuk melihat kecenderungannya untuk pengeluaran per kapita cenderung tidak signifikan sehingga saya trimming dua aspek ini yang secara model cukup baik sehingga penjelasan temuan model kami memang apa namanya untuk variable presentasi desa pesisir yang dimiliki setiap kabin kota itu sangat atau positif signifikan terhadap presentasi rumah tangga atau perlakuan orang untuk apa namanya anggota rumah tangga itu untuk membuang sampah ke laut sehingga memang ini menggambarkan secara secara apa namanya wilayah semakin luas semakin luas wilayah pesisir kabupaten kota yang dimiliki itu semakin tinggi berlaku untuk buang sampah berlaku rumah tangganya apa implikasinya sehingga tentangan pengolahan sampah untuk kaitan dengan wilayah ya bahwa berdasarkan apa namanya peraturan mentira negeri itu kan bahwa sampah itu berkait dengan aspek-aspek administratif hanya saja tanggung jawabnya berbeda setiap wilayah artinya kalau aturan undang-undang itu mewajibkan setiap kabupaten kota untuk mengambil peran dan menjadi tanggung jawab mereka hanya lagi-lagi memang apa namanya terdistorsi setiap wilayah begitu jadi ada yang tanggung jawab itu diambil oleh Bapeda atau oleh DPU tapi ada juga yang tidak begitu dan kita tahu bahwa apa namanya ketidakseragaman ini juga menyulitkan instruksi pusat ambil contoh misalnya di DKI Jakarta itu ada mereka membuat satu badan sendiri UPK badan air di bawah seksi kebersihan banyak lembaga ini yang bertanggung jawab sepenuhnya berbeda dengan DKI di Makassar justru tanggung jawab itu dibebankan pada Dinas Pertaman Kebersihan bekerja sama dengan Dinas Kerjaan Umum dan Dinas Kelautan Berikan Tiga Lembaga yang memegang bersama jadi Dinas bersama kalau ada kalau meminjam mislah ada tanggung jawab bersama di Balikpapan justru tidak begitu justru Dinas pekerjaan umum yang bertanggung jawab termasuk juga dimana cukup berbeda Dinas Kebersihan Pertamanan jadi memang desain kelembagaan untuk wilayah ini berbeda untuk menangani sampah di wilayah mereka dan yang paling penting adalah ini saya ambil laporan dari World Bank Menkomar dan Danida tahun 2018 memang ada perbedaan kapasitas kemarin kota di Indonesia jadi bisa jadi ketika apa namanya gambaran wilayahnya itu perbedaan wilayahnya cukup besar jadi ada sampah misalnya Balikpapan itu tidak tertangan itu sampai 24% pontinya 28% tapi sebaliknya mungkin bandar lambung lebih rendah sampai tidak tertangani artinya performance wilayah itu sangat sangat berbeda untuk itu ini yang temuan sementara kami yang bisa kami sampaikan demikian mungkin saya kembalikan ke moderator terima kasih Pak Ibnu baik terima kasih Pak Rizal atas pengelolaan sampah di regional dimana terdapat kebedaan pengelolaan sampah di setiap daerah baik di bukota ataupun di daerah-daerah lainnya kemudian Pak Rizal juga mencoba memodelkan bagaimana pola yang berpengaruh terhadap perilaku sampah di regional yang di hasil sementara yang didapatkan dari model Pak Rizal menyatakan bahwa semakin luas wilayah pesisir yang dimiliki maka semakin tinggi juga perilaku pembuang sampah ke laut sungai ataupun terima kasih kepada Pak Rizal kita lanjut kepada pemateri ketiga ini adalah pemateri terakhir dari sesi pemaparan yaitu adalah Bapak Menurur Purba MSI beliau adalah salah satu staff dosen di Departemen Cloud dan FPK UNPAD beliau juga menjadi Executive Board di Motion Bapak Noir akan memaparkan tentang faktor dari ekologi sampah lautnya yaitu adalah distribusi dan trajektori sampah laut kepada Pak Noir apakah sudah siap Pak? Pak Noir untuk waktunya kami persilahkan baik terima kasih Bapak Ibu sekalian selamat pagi terima kasih juga kepada pembahas dan para profesor yang sudah hadir di sini jadi secara umum bahwa karena ini lebih banyak ke forum sosial ekonomi jadi mungkin kami akan lebih banyak bercerita tentang penelitian kami terdahulu kemudian apa yang akan apa yang sudah kami lakukan dan juga mungkin akan sedikit penelitian yang akan kami lakukan di tahun ini jadi sama seperti yang dikatakan oleh Prof. Susi bahwa data itu sangat susah didapat jadi walaupun dia berhubungan dengan sosial ekonomi tapi akan butuh inputan data yang sangat banyak nah sampai saat ini dari hasil penelitian kami juga susah sekali untuk mendapatkan data terutama data yang real dari lapangan karena sampai itu berpindah-pindah nah gambar yang saya sampaikan di depan ini pertama mengandung makna bahwa biota yang ada di laut itu adalah memakan sampah gitu karena banyak juga biota-biotanya adalah yang buta warna jadi kalau kita lihat ada penuh yang memakan yang berwarna hijau karena mereka mungkin sedikit buta warna itulah makanya dalam beberapa kesempatan NGO itu beberapa NGO di Indonesia seperti Manta Woods mereka sekarang itu sedang mengedukasi nelayan untuk mengganti jaringnya yang berwarna biru sehingga ketika para penyu melihat yang berwarna biru dia itu akan tidak akan lari ke jaring ikan nah kemudian saya disini juga mewakili Pak Yudi Dekan yang menjadi anggota ILG-nya Bu Susi dan juga Ibnu Faizal nah jadi berbicara tentang plastik kalau Bapak Ibu pernah nonton Beauty and the Beast jadi film ini sangat tentang perempuan dan yang yang menikah dengan seorang monster bahwa kami andaikan bahwa mikroplastik ini atau plastik itu sangat indah sekali kalau kita lihat di mikroskop jadi berwarna-berwarna tapi di lain pihak bahwa itu sangat masuk rantai makanan dan akan dimakan oleh ikan dan akan larinya nanti terakhir ke manusia artinya dia sangat indah sekali di mikroskop tapi dalam kenyataannya bahwa dia sangat mempengaruhi dalam rantai makanan manusia kemudian masuk kepada sampah laut saya fokus pada dua hal yang pertama bahwa yang dinamakan dengan Ocean Health Index itu atau kesehatan laut itu salah satu faktornya adalah sampah jadi Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir dari mempunyai ranking 137 dari 221 negara dan salah satu halnya adalah polusi laut termasuk di dalam sampah laut sebelumnya kita diperingkat 145 jadi termasuk rendah dari banyak negara yang sudah di di ases tentang kesehatan lautnya walaupun memang sebagian besar bukan bukan tentang sampah laut tapi ini sangat berpengaruh terhadap penilaiannya kemudian di SDGs juga secara eksplisit bahwa goalnya adalah pertama bahwa pada tahun 2025 itu akan berkurang sampah lautnya termasuk dengan sampah lautnya dan juga polusi nutrien jadi ini sudah jelas eksplisit tercantum di dalam goal SDGs 14 kemudian saya sedikit mengungkapkan itu mendeskripsikan sebenarnya sampah laut itu sebenarnya dimulai pada tahun 1820 ketika revolusi industri terjadi di Inggris kemudian pertama kali penelitian tentang sampah laut seingat saya kalau dilihat dari literatur tahun 1950 ada peneliti dari US itu meneliti tentang sampah di Ikan kemudian dari situ terdapat beberapa law atau aturan-aturan walaupun tidak spesifik terhadap sampah dia spesifik terhadap oil spill dan segala macam pada tahun 1972 ada Ocean Dumping Ag pada tahun 1973 Marpol 74 Ospar dan kita lihat pada tahun 1994 itu terjadi di Tokyo plastik mikrodebris nah kemudian tahun 2012 itu Rio Plus 20 yang terjadi di Brazil mereka secara eksplisit sudah mengumpulkan bahwa sampah itu menjadi seblobal dan kalau kita lihat saya juga waktu itu dengan Pak Rizal waktu itu menjadi timnya salah satu tim untuk Kemenko Maritim untuk National Action Plan di Indonesia nah sejak saat itulah muncul penelitian-penelitian tentang sampah plastik terutama kalau kita lihat nantinya di Jana Jambek yang sudah dikemukan oleh kedua pembicara sebelumnya nah ini hanya sebagai teoritis saja bahwa yang tadi sudah dikatakan bahwa memang sampah itu masuk ke laut melalui banyak cara yang pertama dari sungai mungkin nanti ada citarung dan segala macam kemudian dari pabrik industri perkotaan lalu mungkin saja dari das atau dari abu-abu yang ada dari atmosfernya nah fokus kami di sini memang di kelautan memang banyak ada penelitian teman-teman yang menelitian tentang plastik di tubuh ikan lalu kami fokus pada trajektorinya jadi kemana asal sampah dan kemudian kemana arahnya sampah itu pergi kemudian penelitian kami sebelumnya kami sudah mulai sebenarnya tahun 2011 di beberapa lokasi sambil praktikum mahasiswa kami melakukan penelitian pengumpulan sampah di beberapa tempat gitu terutama di pulau-pulau kecil Indonesia kita mungkin yang terbanyak itu sekitar 60 stasiun Indonesia ini belum ditambar ini belum ditambah dengan yang di NTT dan segala macam namun dari hasil kami mengatakan bahwa hasil yang kami kumpulkan secara in situ itu adalah paling banyak memang foam dan plastik dan itu yang paling banyak itu berasal dari limbah rumah tangga jadi ada pampers ada botol minuman ada dari sampo dan segala macam itu yang ada yang kami dapatkan nanti jika Bapak Ibu berkenan mungkin bisa kami share datanya untuk sebagai bahan untuk penelitian kemudian saya katakan ini Jana Jambek ini karena memang Jana Jambek ini tahun 2015 mengeluarkan sebuah penelitian tentang hampir di 21 sepertinya negara di dunia yang paling mengaruhi paling mengeluarkan sampah di lautnya kalau tidak salah saya bahwa Jana Jambek ini menggunakan data UN dengan asumsi bahwa 50 km dari pesisir artinya memang kita menjadi nomor dua memang karena asumsinya terlalu besar dan memang sebagian kita marah memang kenapa kita menjadi nomor dua karena kita terbiasa menjadi nomor satu nah ini yang yang menjadi dilema bagi kita nah kemudian ada hal yang menarik memang yang saya dapatkan dari Jana Jambek ini mungkin nanti menjadi bahan diskusi begitu kalau kita bandingkan yang tabel yang di bawah bahwa kita menjadi nomor dua lalu India menjadi nomor 12 lalu kemudian Amerika adalah nomor 20 kalau asumsi Jambek adalah garis pantainya bahwa kita dengan India dengan dengan jumlah penduduknya bahwa kita dengan India itu hampir sama jumlah penduduk tapi India itu berada di nomor 12 kita di nomor 2 nah hasil kekajian literatur kami itu di India itu ternyata mereka sudah punya sudah punya tempat pembuangan sampah yang sudah terkoordinasi beda dengan kita yang masih di satu tempat dan di tempat lainnya juga sangat amuradul menurut saya yang kedua mungkin di India itu dia sudah punya tracking jadi kalau dia sampahnya misalkan baterai gitu ABC dia sudah bisa di tracking itu pembuatnya siapa produsen siapa sehingga nantinya itu bisa dikelola kembali oleh perusahaan tersebut nah ini sangat berbeda sekali dengan Indonesia dimana kita juga menyatukan antara sampah baterai atau sampah elektronik dengan sampah yang biasa jadi ada perbedaan manajemen sampah di negara India dengan di negara kita walaupun kita dengan India hampir sama jumlah penduduknya dan jumlah garis pantainya juga hampir setara gitu nah itu yang saya membedakan kalau di Amerika mungkin karena mereka negara maju mereka penghasil sampah sebenarnya paling besar di dunia Amerika cuma manajemen sampah mereka itu lebih bagus dibanding dengan kita nah akhirnya dengan jendela jampek ini pemerintah sedikit terganggu gitu sedikit terganggu dengan keadaan itu sehingga pada tahun 2016 waktu itu saya dan Pak Rizal dan teman-teman di sini juga sebagai salah satu yang yang mendraftingnya National Action Plan ini diharapkan juga pada tahun 2025 70% dari sampah itu sudah berkurang terutama identifikasi dan di daerah wilayah pengelolaan perikanan WPP nah itu yang kita lihat namun sampai sekarang mungkin bisa kita bahas nanti bagaimana kebijakan itu sampai ke masyarakat apakah sudah teraplikasikan atau belum kemudian ini beberapa jenis sampah aja hanya gambar saja gitu di daerah saya hanya ingin menunjukkan bahwa di daerah yang tidak berpenduduk juga ada sampah gitu dari mana sampahnya dari kiriman gambar yang kiri adalah fiber dari kapal atau pesawat yang jatuh waktu itu gambarkan adalah botol-botol lalu yang gambar C itu adalah rob atau tali yang pada waktu itu ini ada di pulau Biawak ini pulau Biawak Indramayu yang tidak berpenduduk jadi sangat susah untuk melepaskannya bahkan kami butuh waktu satu jam hanya untuk melepaskan tali ini kemudian juga ada terpal kemudian ini pemandangan juga di Laut Jawa jadi mungkin nanti bagi teman-teman mungkin Pak Sarif yang ahli satelit mungkin apakah dengan gambar seperti ini yang kami foto di Laut Jawa bisa dipetakan dengan citra satelit karena dengan biaya dengan biaya survei in situ itu sangat mahal sekali untuk sekali survei Pak jadi apakah nanti kita bisa coba berkolaborasi untuk memetakan beberapa daerah terutama di pantai atau di lautnya yang tentang sampah ini terutama untuk makro dia kalau ukuran makro itu adalah sekitar 2,5 cm ukurannya sedangkan yang mikro di bawah itu yang nano ada lagi jadi sekarang teman-teman di peneliti secara dunia mereka sedang meneliti tentang yang nanoplastik dan mikroplastik jadi ini tampilannya ada kayu foam dan segala macam kemudian ini ada satu cerita ada satu kapal kargo dari Hong Kong menuju ke Tacoma pada tahun 92 dari Hong Kong kemudian terdampar karena ombak besar dan segala macam sink atau jatuh di perairan Pasifik tahun 92 dan ini seperti mainannya yang di bathtub bebek yang berwarna kuning yang mereka bawa dari Hong Kong ke Tacoma ternyata dalam perjalanan jatuh ke laut dan ternyata mainan itu bebek mainan itu berputar-putar di lautan di lautan dari Pasifik menuju ke laut manapun dan dari cerita ini pada tahun sampai 2007 pun dari Pasifik bisa pindah ke Atlantik dari Atlantik ke manapun inilah yang menjadi fokus kami bahwa dari cerita ini kami fokus pada bagaimana penyebarannya dan segala macam dengan menggunakan oceanografi dan juga observasi nah terutama untuk Indonesia yang dikatakan oleh jampek tadi kita menjadi nomor dua sebenarnya dari dua pembicara di awal dikatakan bahwa kita menerima sampah dari dalam Indonesia sendiri atau dari penduduk kita dari kota besar Indonesia dan sebenarnya kami fokus pada sebenarnya kita juga menerima sampah dari negara-negara lain jadi kalau kita lihat peta yang ada di sini atau gambar yang ada di sini yang berwarna agak hijau dan agak warna biru itu adalah arus-arus yang kuat jadi sampah yang di laut itu bisa pergi kemanapun dan kapanpun karena mereka tidak punya KTP seperti kita jadi mereka bebas kemanapun tanpa melewati imigrasi kemudian kalau kita lihat dari gambar seperti ini ternyata kita mendapatkan sampah dari arusnya itu adalah berasal dari utara terutama dari negara-negara tetangga kita yang dari Vietnam Malaysia Cina Filipina dan segala macam tetapi dalam lain hal juga kita sebagai penyuplai sampah ke lautan India yang di sebelah kiri dan akhirnya nanti dia akan berputar-putar ke negara-negara lain jadi selain sebagai kita penyumbang sampah kita juga menerima sampah dari negara lain nah ini yang paling penting untuk kita ketahui untuk negara Indonesia karena negara kita sangat strategis di 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 dunia nah kotak yang berwarna merah ini saya katakan bahwa itulah sebagai jalur arusnya jadi ada arus dari Pasifik menuju ke Indonesia lalu ke Indonesia menuju ke India Ocean nah di Pasifik juga terdapat sampah yang besarnya mungkin satu satu besarnya mungkin digabungkan antara DKI Jakarta dengan Jawa Barat jadi sangat besar sekali dan ini penelitian mahasiswa kami melihat potensinya apakah bisa masuk Indonesia tapi belum sampai masuk Indonesia hanya sampai di daerah sini karena butuh waktu lama untuk mensimulasikannya kemudian penelitian kami tahun 2015 dengan KKP dengan Pak Samedi Husrin bahwa kalaulah turis dari mancanegara mengatakan bahwa holiday in hell jadi mereka liburan di neraka gitu karena biasanya ketika mereka musim panas pada bulan Desember Januari-Jabru hari mereka datang ke Bali gitu untuk di Pantai Kuta untuk melihat sunrise dan sunset juga berjemur di sana ternyata pada pagi hari mereka banyak sampah di pantainya jadi mereka katakan adalah holiday in hell nah kemudian ada banyak biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah waktu itu untuk membersihkan sampah karena truk tiap pagi datang sehingga butuh banyak sampah di situ dan memang sampah yang ada di situ hasil penelitian kami dan juga dari masyarakat setempat mengatakan bukan berasal dari situ nah ini nanti mungkin saya tidak tahu apakah secara ekonomi bisa dihitung valuasi ekonominya karena setiap hari akan berbeda begitu ini hasilnya ini hasilnya bahwa yang warna merah kotak berwarna merah itu adalah pantai kuta lalu karena hasil asumsi kami waktu itu dari sungai-sungai yang diatasnya bahwa model kami itu mengatakan dari sungai-sungai yang diatasnya bahkan laut jawa nah bahkan waktu itu ketika kita presentasi di sana teman-teman atau masyarakat di sana mereka agak marah sedikit karena itu bukan sampah kami itu bukan sampah kami jadi akan ada perdebatan dari manakah sampahnya berasal kalau memang data kita tidak kuat jadi dan masyarakat memang sangat masyarakat setempat memang akan sangat tidak menyukai gambar-gambar yang kami buat seperti ini model seperti ini dan mereka maunya melihat langsung sebenarnya sampah itu bergeraknya kemana jadi akan sangat berbeda nanti mengedukasi masyarakat itu bagaimana dibandingkan dengan memberikan gambar-gambar seperti ini mereka lebih senang untuk melihat langsung sampahnya mengalir kemana kalau bisa mereka ikut langsung melihat pergerakan sampah itu itu yang pengalaman kami berbicara dengan masyarakat nah ini sampah-sampahnya yang ada di di Kuta ada pokmi segala macam begitu nah ukurannya mungkin dari 2,5 cm sampai yang paling besar ada kayu dan segala macam kemudian ini yang tahun 2018 kami dapat grant dari Lipi dan Bank Dunia untuk melakukan sampahnya gitu mungkin ini bisa saya coba lihat gitu bahwa kami fokus pada kota-kota yang ada di Kupang itu dan di sebelah kanan ini ada Kupang yang di bawahnya ada satu pulau nantinya saya lihat nanti saya tampilkan lagi bahwa ternyata sampah yang di atas ketika kami simulasikan itu untuk makro ya untuk makro debris gitu bahwa dia akan bergerak turun semuanya dan dia memang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut gitu kemudian angin dan arus jadi dan pada akhirnya nanti ini akan jatuh ke grid barrier grid barrier yang Australia dimana disana terdapat sangat tinggi sekali biodiversitasnya terumbu karang jadi bagi teman-teman yang berkaitan dengan ekosistem terumbu karang lamun dan mangrove ini sangat berpengaruh sekali gitu karena plastik ini di lautan bisa terdegradasi dia hampir ratusan juta sepertinya jadi ada yang harian itu adalah koran, kertas dan segala macam sampai yang foam atau bola pimpong itu yang paling lama untuk didegradasi di lautan gitu nah itu yang paling singkatnya kemudian karena UNPAD berada di Jawa Barat kita punya pulau yang tidak berpenghuni di utara Indra Mayu namanya Pulau Biawak ternyata yang seperti saya katakan tadi di pulau kecil itu yang di pulau tidak berpenghuni kita punya juga sampah gitu walaupun tidak ada penduduknya jadi kalau tadi Pak Bawan dan Pak Rijal dia berdasarkan jumlah penduduk dan segala macam di pulau Biawak itu ada pulau yang tidak berpenghuni namun kita menemukan sampah dan sampahnya memang itu kalau kami kalau kita lihat disini ada yang berasal dari Batam ada yang Semarang bahkan kami menemukan yang dari Singapura dan India jadi ada banyak sampah yang bisa sampai ke situ dari manapun dan kapanpun gitu nah persoalan kami dalam mengidentifikasi sampah ini kami tidak bisa mengidentifikasi sampah apabila sampah itu memang merek nasional sebagai contoh mungkin Aqua gitu karena Aqua itu ada di mana-mana kalau misalkan seperti Adi itu mungkin dari di Semarang dia hanya dijual di Semarang kalau di Jawa Barat mungkin Almasum gitu dia hanya dijual di sekitar situ belum menjadi merek nasional jadi agak susah mengidentifikasi merek itu kalau dia memang menjadi sudah merek nasional kemudian ini yang saya bilang tadi bahwa kami dapat dua grant yang pertama dari Bank Dunia dan LIPI yang kemudian yang kedua kami dapat grant juga dari Edinburgh University dari UK bahwa kami coba mengidentifikasi sampah-sampah yang ada di pulau-pulau terluar terutama daerah yang berpunyi salah satunya memang kami datang waktu itu tahun 2018 ke Kupang dan salah satu pantai itu mewakili pantai ada yang ekosistemnya ada yang pantai penduduk ada yang pantai wisata dan terakhir pantai Endana itu adalah pantai paling terluar yang sangat dekat dengan Australia dia pulau terluar dan hanya dijaga oleh angkatan udara dan angkatan darat jadi tidak ada penduduk sama sekali Pak Noir mohon maaf Pak waktunya dua menit lagi mungkin Pak baik ini hanya metodenya yang kami gunakan dari Ocean Konservasi jadi hanya sama seperti itu jadi kita datang nantinya kemudian kalau kita lihat secara ininya bahwa di pantai itu kami datang dengan membawa tiga orang atau empat orang satu orang itu untuk memetakan dengan GPS yang kedua dua orang itu datang dengan membawa tempat sampah jadi sekali membersihkan sampah kami juga menghitung sampahnya menghitung beratnya menghitung jenisnya jadi inilah yang kami lakukan per 100 meter sampahnya antara pasang dan surut kemudian ini hanya sebagai contoh saja bahwa dalam tiga meter pun kita bisa dapat sampah banyak sekali ini contoh lagi tadi yang kami temukan di Kupang kemudian ini contohnya bahwa di daerah-daerah sini ini adalah titik-titik di mana kami dapat sampahnya jadi kalau di bawah ini adalah hotel berbintang lima yang ada kolam yang ini kolam yang ini hijau ini sedikit bersih karena mereka memang membersihkan sampah itu setiap pagi dan yang di utara ini sedikit kotor karena ini lalu-lalanginya penduduk yang menggunakan kapal ke pulau lain dan juga sebagai tempat pedagang satu atau dua orang kemudian kami menggunakan data angin nantinya kemudian data berat sampah 3,36 gram sampai dengan 22 gram kemudian modelnya kami gunakan data angin dengan resolusi 8 km walaupun masih agak sedikit kasar namun sudah bisa melakukannya kemudian ini ada alat kami yang kami gunakan jadi nanti kami akan melakukan ini di penelitiannya ini karena alat ini nanti akan jadi kalau misalkan berat sampahnya aqua dengan botol dengan tutup botol dengan kayu dan segala macam itu akan berbeda jadi kami akan kurangin pemberat yang ada di bawah ini sehingga dia menyesuaikan dengan berat sampah ini dengan demikian kami bisa tahu kemana arah sampahnya nah inilah penelitian yang kami akan lakukan terutama masyarakat itu sebenarnya suka dengan yang tadi yang saya bilang tadi mereka ingin melihat sesuatu nih di pantainya bukan dengan melihat gambar model dan segala macam yang lebih hanya gambar di laptop saja nah ini contoh yang kami lakukan di NTT waktu itu kami turunkan alatnya lalu dia mengirimkan ke kami sinyal data gitu dan ini sama dengan kalau kita dengan yang di mobil gitu kalau kita punya GPS tracking dia akan mengirimkan sinyal data per berapa menit yang kita inginkan dan akhirnya hasil kami menandakan bahwa yang kuning adalah hasil model yang tadi yang merah adalah hasil yang dari alat kami tadi karena pada saat sampai di pulau ini dia mati sinyalnya karena memang tidak ada sinyal di daerah pulau terluar itu sehingga dia tidak bisa mengirimkan sinyal lagi nah untuk ekosistem ini gambarnya kemudian ini nanti untuk yang mikroplastik yang kami lakukan dengan sediment trap jadi kita akan bongkar kami akan masukkan ke hampir 10 cm atau 15 cm kami akan lihat perlapisannya untuk mikroplastiknya nah kemudian penelitian ini juga kami akan lakukan nantinya di khusus kami lakukan di pengandaran kenapa? karena pada tahun 2018 kami meneliti sampah di pantai pengandaran karena itu kiriman juga kami rasa itu berasal dari Citumang River dan pada tahun 2019 kami datang ke dekat dari situ dan katanya disini ada 3 sungai yang bergabung dan sampah disini sangat banyak sekali kalau pada musim hujan jadi kami nanti akan meletakkan sampah alat kami itu di daerah sungai ini dan melihat bagaimana pergerakannya kemudian dengan DCA juga dengan Diving Clean Action salah satu NGO di Indonesia kami sudah punya websitenya sedang pengembangan sekarang ini untuk punya data sampah di seluruh Indonesia jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang berminat bisa mengambil datanya cuma sampai saat ini sekarang masih dalam pengembangan dan mudah-mudahan bisa lancar dalam beberapa waktu ke depan kemudian diskusi ini sedikit saja ya Pak Ibu ya mohon waktu sebentar dari hasil kami memang daerah ini daerah yang paling sampahnya paling besar menurut kami yang paling untuk dihitung nanti ekonominya mungkin yang paling banyak paling itu akan di Laut Jawa gitu karena sampah disini berputar-putar dia tidak akan dikirim dikirimkan tapi akan sangat sedikit sekali tapi dia akan sangat berputar-putar saja di Laut Jawa jadi mungkin Bapak Ibu yang berkonsentrasi pada bidang sosial ekonomi mungkin ini akan menjadi masukan gitu bahwa di Laut Jawa ini dia sampahnya tidak akan dikirimkan ke Laut lain akan sangat sedikit karena dia akan hanya ada akan bolak-balik disitu saja gitu kemudian ada lagi masalah gitu di tempat lain bahwa kami waktu itu mengintiminterasi nelayan yang membawa makanan ke Lautnya untuk membawa makanannya mereka kadang-kadang bawa roti bawa aqua bawa rokok ke Lautnya dan mereka merokok disana membuang sampahnya ke Laut hasilnya memang ada hal yang menarik memang bahwa ketika mereka membawa botol aqua yang 1500 ml mereka tidak langsung membuangnya tapi mereka membawa lagi ke rumah lagi untuk isi ulang tapi yang lain bungkusnya akan dibuang jadi ini akan menjadi topik yang menarik juga untuk dibahas kemudian ini penelitian terbaru kami bahwa kami mencoba untuk meneliti tentang sampah laut yang ada di perbatasan antara negara-negara kita jadi kalau kita lihat yang berwarna kuning itu adalah hasil simulasi model kami ke daerah manakah nanti sampahnya akan pergi terutama kalau kita lihat yang daerah-daerah utara gitu dengan Laut Cina Selatan bahwa sebenarnya ketika sampah diletakkan di daerah perbatasan yang berwarna titik-titik yang berwarna biru itu ternyata sampah itu akan pergi ke pulau-pulau ke negara-negara yang lain Malaysia dan kota-kota besar lainnya ini sangat menarik sekali karena ternyata kita tidak kita fokus pada nasional action plan-nya Indonesia tetapi kita juga harus fokus pada regional action plan-nya gitu jadi kita tidak bisa membereskan masalah sampah kita di negara kita sendiri karena kita juga mendapatkan sampah dari negara lainnya ini mungkin khusus buat Pak Sariq nanti mungkin karena ini dari sitra mungkin dari pota udara mungkin apakah kita bisa kita melakukan hal seperti ini nantinya terima kasih Pak Ibu mohon maaf karena waktunya sangat terbatas saya kembali kepada Pak Ibu baik terima kasih Pak Noir atas penelaparannya kita akan masuk ke sesi pembahas terlebih dahulu nanti sudah ada yang bertanya tapi kita akan masuk ke pembahas yang pertama terlebih dahulu kepada Bapak Profesor Arief Sarif Arief Arief I'm sorry Yusuf Pak Arief Apakah Arief Tampaknya keluar lagi ya Pak Arief baik mungkin dicoba untuk bagi sesi pertanyaan dulu mungkin ya untuk Bu Skalis Diana sudah menanyakan mungkin nanti silakan untuk narasumber atau mungkin Prof Susi yang bisa menanggapi ada tiga pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Skalis Diana yang pertama adalah apa tujuan akhir dari riset ini kemudian bagaimana riset ini berkontribusi terhadap komitmen Indonesia untuk mengurangi sampah plastik sampah 70% di tahun 2025 kemudian yang terakhir adalah bagaimana riset ini jika dikaitkan dengan proyek stop proyek stop proyek tentang pengolahan sampah di Indonesia kalau nggak salah seperti itu Bu Skalis ya baik mungkin ada yang bisa menanggapi dari narasumber atau mungkin dari Prof Susi silakan mungkin dari saya dulu sebentar ya terima kasih Bu Skalis Diana ini menarik sekali pertanyaannya tentu kita berharap bahwa riset ini nantinya akan bisa memberikan masukan ya karena riset itu pada dasarnya adalah hal yang terkait dengan scientific base untuk pengambilan kerjakan nanti sangat bisa bermanfaat menurut saya di awal memang kita tentu ingin memberikan masukan yang terkait dengan hal-hal terutama menyangkut sosial ekonominya dan juga nanti tadi seperti disampaikan oleh Pak Noir adalah ingin melihat di awal-awal itu yang kita butuhkan memang database nah database yang terkait dengan sosial ekonomi tentu kita ingin melihat bagaimana pola perilaku dan lain sebagainya dan ini nanti hasil-hasil luarannya tentu bisa-bisa kita jadikan sebagai apa ya semacam policy draft yang akan kita share pada pemerintah untuk bagi mereka kedepannya adalah untuk menentukan kebijakan yang paling pas ya terutama untuk daerah kalau untuk regional analisis misalnya bagaimana sebetulnya pola perilaku apakah misalnya wilayah-wilayah regional mana yang belum mendapat perhatian seperti pesisir non-pesisir kemudian juga pola perilaku masyarakat bagaimana seharusnya nanti kita ke depan lebih banyak lagi bersosialisasikan dan juga membuat sebuah kebijakan yang paling khas utama untuk dalam hal ini misalnya membuang sampah ke kawasan laut dan juga sungai jadi mungkin ini adalah proses jadi nggak bisa kita langsung memberikan masukan karena sifatnya juga riset dan paling nggak ini hanya sebatas masukan yang bisa kita berikan kebijakan tetap ada di pemerintah dan tentu leadership berperan sangat penting dalam hal ini itu yang bisa saya sampaikan sementara mungkin dari yang lain silahkan mungkin saya dengar sumber Pak Rizal mungkin Pak ya memang tadi sudah disampaikan bahwa akhirnya sih akhir dari riset ini memang di awal sudah disampaikan oleh Prof. Susi bahwa akan ada valuasi berapa nilai sampah yang apa namanya di wilayah kita tentu sebagai bagian dari masukan riset ya tidak mungkin tidak langsung bisa langsung memutuskan sekian persen hanya sebagai penelitikan harus optimis bahwa jika strategi nanti di rekomendasi yang ya tentu tidak hanya riset ini tentu akan efeknya akan membaik begitu jadi kalau bagaimana misalnya ada program-program yang terkait dengan penurunan sampah saya pikir kita akan optimis tadi karena secara secara apa namanya secara opini baik dalam dan luar negeri kita disorot begitu jadi sebenarnya secara secara pribadi saya berterima kasih pada pak saya berterima kasih kepada jambe karena dari risetnya itu sekian banyak seminar sekian banyak program termasuk apa pemerintah serius betul dibandingkan dengan riset-riset kita apa namanya hasil risetnya sudah banyak tapi kurang kurang dengar oleh pemerintah tapi jambek langsung efeknya besar dan apa namanya ini penting bagi kami peneliti untuk tadi bahwa riset-riset ini penting ke depan nah begitu demikian mungkin terima kasih pak riset atas jawabannya mungkin kita langsung masuk ke pembahas pak prof arif sudah bergabung lagi bersama kami pak arif bisa didengar pak suaranya ya bisa baik silahkan pak untuk ditanggapi pak terima kasih atas kesempatannya mungkin ada beberapa poin mungkin satu-satu ya tapi untuk yang terakhir mungkin saya tidak begitu banyak komentar karena bidangnya agak terkait dengan bidang saya pertama untuk yang paper pertama untuk yang pertama karena teman saya itu saya tidak akan memberikan komentar yang baik-baiknya cukup lah baik-baik nanti di forum kopi itu saya rasakan ini masih progres ya satu nih tapi ini satu juga untuk dua untuk untuk yang untuk satu dua tiga boleh yang pertama umum dulu ya secara umum saya lihat kalau kita ingin tujuannya adalah untuk membuat riset ini hasilnya bisa dipublikasikan di jurnal yang baik gitu ya relatif baik saya rasa yang kurang adalah dari ketiganya itu adalah mengkoneksikannya ke literatur itu belum minim sekali yang paling relatif baik mungkin Pak Wawan Pak Wawan sudah cukup banyak literaturnya tetapi masih belum ada sintesisnya jadi kalau yang lain saya masih kagak kurang menurut saya ya maaf secara umum risetnya baik tapi ketika kita ingin ketika kita ingin masukin ke jurnal yang nanti dilihat oleh si reviewer atau editor itu adalah yang pertama adalah apakah riset ini bisa menutup gap enggak gitu kan di literatur ini yang belum belum kuat yang yang punya yang tadi Pak Wawan itu belum ada kesimpulan seurgin apa riset yang dilakukan Pak Wawan karena untuk artikel untuk jurnal untuk relevansi dari sebuah penelitian itu kan ada dua sebenarnya ya menurut saya yang pertama adalah literatur relevan yang kedua adalah policy relevan umumnya sering penelitian-penelitian di kita itu terlalu fokus kepada yang kedua gitu ya policy relevan bagaimana bagus sebenarnya itu adalah datangnya dari hati kalau itu policy relevan itu datangnya dari hati kalau literatur relevan datangnya dari akal karena kalau dari hati karena kalau policy relevan kan pasti niat kita aduh saya ingin memperbaiki nasib penelayan ah saya ingin memperbaiki kebijakan pemerintah saya ingin bagaimana caranya supaya tetangga saya jadi lebih sejahtera itu policy relevan nah itu datangnya dari hati gitu ya cuman saya yang editor enggak peduli itu mohon maaf editor taunya ya adalah apa yang apa yang dihasilkan oleh peneliti di seluruh dunia tentang topik ini hasilnya A gitu loh ABCDFGH terus kita apa gitu loh enggak peduli apa riset kita mau mengurangi meningkat kesejahteraan layar tangga kita ya enggak peduli jadi saya rasa yang harus lebih diperkuat itu adalah yang pertama tadi bagaimana caranya supaya kita riset kita lebih relevan dalam konteks literatur apa yang belum ada dari peneliti dari mulai dari ujung dunia sana sampai sini yang sudah dilakukan itu apa kesimpulannya apa ini harus ada nih jadi apa yang sudah dilakukan oleh ratusan ribuan penelitian sebelumnya tentang topik ini ini gitu yang belum ini atau misalkan ini yang yang lemahnya disini nah gap ini yang belum ada nih nah kemudian kita harus argu argue sekuat mungkin bahwa apa yang kita lakukan itu menutup gap itu nah yang yang pahlawan itu yang belum itu itu ada ada dampak kesininya itu jadi kelihatan awalnya bagus ya jadi deskriptif wah itu keren sekali ya bagus sekali ya deskriptifnya itu udah bisa jadi jurnal sendiri sebenarnya ya cuman ketika masuk ke analitis itu lemah lemah ya kenapa lemah? karena modelnya datang tiba-tiba gitu ya menurut pahlawan ini faktornya lima nah ini dari mana ceritanya? tidak tidak ada linknya gitu ya dan menurut saya sangat lemah ini karena susenas itu sampelnya itu sampai puluhan ribu ratusan ribu ya kalau sampelnya ratusan ribu itu kemewahan buat kita karena kalau sampelnya sampai ratusan ribu sepanjang variabelnya lebih jumlah variabelnya ini ini ekstrimnya ya sepanjang jumlah variabelnya lebih sedikit daripada jumlah sampel this ocean of possibility faktor apa yang kita bisa masukkan kalau kita punya sampel sepuluh berarti kalau kita masuk kita variabelnya lebih besar dari sepuluh nggak bisa nggak keluar angkanya kan degree of freedom ya tapi kalau misalkan kita sampelnya ratusan ribu berarti degree of freedomnya bisa banyak banget artinya variabel yang kita masukkan bisa banyak gitu ya nah pahlawan cuma masukin lima dari mana itu juga belum begitu jelas dari mana asalnya cuman yang jelas saya yakin ada banyak faktor lain nah ini yang menurut saya harus dilihat dari literatur dari literatur apa sih yang selama ini yang dianggap faktor yang mempengaruhi behavior orang untuk secara individu ya untuk melihat untuk memutuskan dia untuk membuang sampah kalau mana nah itu menurut saya harus dilihat lagi nah cuman problemnya begini kalau kita sampelnya besar seperti Susenas yang N-nya sampai ratusan ribu kayak gitu yang harus hati-hati adalah karena statistical association the strength of statistical association itu sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel ya jadi kalau standar error itu akan semakin kecil kalau N-nya semakin besar ada banyak faktor lain tapi ketika N-nya udah ratusan ribu that will be the biggest factor ya artinya apa artinya kalau kita ambil variabel dari Susenas orang ini punya kucing atau bangga di rumah masukin itu masih signifikan taro anak saya pasti signifikan mau kucing aja dimasuk masih signifikan atau apakah dia punya apakah dia punya istri kedua atau istri ketiga misalkan ya masukin ke varian pengaruh dia mempengaruhi ke pasti pengaruh signifikan taro anak saya bukan karena ada theoretical association tapi simply karena N-nya banyak sehingga kita harus hati-hati kalau kita mau masukin variabel jadi kita harus selektif ada teorinya teorinya apa karena kalau gak ada teorinya masukin wah ini signifikan yeay signifikan tapi berapa besar seberapa teoritis itu dan seberapa besar angka koefisiennya itu juga harus dibaca karena kalau signifikan doang mah apapun dimasukin harus signifikan karena N-nya besar nah ini yang harus di-link dengan literatur apa gitu ya nah sebenarnya satu bisa dicirikan kalau Pak Lawan tadi R-square-nya masih di bawah 0,1 0,1 biasanya kalau cross-section cross-section kan bukan seperti time series kalau time series ya 0,8 0,9 tapi kalau cross-section seperti Pak Lawan itu yang baik itu di atas 0,2 kalau masih di bawah 0,2 itu berarti kurang-kurang ya kurang baik ya 0,25 lah oke lah itu udah cukup coba cari deh sampai 0,25 dulu variable apa yang masih dimasukin disitu itu yang penting karena itu itu kemewahannya kemewahannya Pak Lawan adalah coba masukin variable yang lebih banyak regional aspect dummy region dummy province apa namanya province specific effect province fixed effect itu bisa mengontrol semua banyak itu itu harus dilihat itu belum tapi memang ini kan karena masih tahap ya preliminary jadi it's okay terus satu lagi nah ini juga untuk untuk yang kedua ini sepengetahuan saya ini saya enggak tahu korek meif amrong itu BPS itu semakin lama itu semakin pelit ketika ngasih data susenas jadi sebelum tahun 2011 susenas kita itu yang 300 ribu rumah tangga itu bisa di merging sama data podes ya potensi ekonomi desa yang nah dari potensi ekonomi desa itu kita bisa identify daerah ini pesisir apa bukan karena desanya ketahuan nah cuma setelah tahun 2011 itu BPS tidak secara publik itu men-release kode desa di susenas jadi ketika se-merging supaya itu enggak bisa lagi ini data yang dipakai ini setahu saya kan 2014 itu sepengetahuan saya itu enggak ada kode desanya kalau enggak ada kode desanya berarti apa yang dilakukan Pak OAN hanya bisa menentukan dia tinggal ada pesisir itu berdasarkan kabupaten kotanya ada pesisirnya apa bukan nah ini satu kabupaten di Indonesia itu besarnya bisa di Provinsi Jawa Barat misalkan mungkin ya di Kalimantan apa gitu jadi bagaimana kita bisa detect bahwa dia ini pesisir padahal dia di ujung gunung satu daerah ya bukan pesisir nah jadi yang ideal itu adalah minimal desa jadi desa ada pesisirnya apa bukan kemudian kita tandain bahwa dia adalah pesisir karena kalau enggak sekarang masih enggak akurat ada di daerah ujung batasan yang ke gunung dengan situ dia bukan pesisir nah solusinya gimana ini solusi yang mungkin bisa dilakukan bisa dia bisa tidak ya adalah kalau ada dananya itu adalah mengkontak BPS untuk minta mereka untuk untuk data yang dipakai tahun 2012 tolong keluarin kode desa karena itu ada sebenarnya cuman dia enggak mengeluarin dengan 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 fee ada fee-nya kita ke BPS untuk keluarin data kode desa sehingga kita bisa detect desanya dia spesial atau bukan nah ini jadi kemudian jadinya ini kepertanyaan ke Pak Madrijal saya tolong klarifikasi itu data karena kalau enggak salah itu ada data berapa persentase luas kabupaten tersebut yang pesisir nah itu tolong saya minta klarifikasi bagaimana menghitungnya karena setahu saya susena enggak bisa ngedetek sub kabupaten dia itu atau datanya dari tempat lain saya enggak tahu klarifikasi bagaimana menghitung R132 tadi ya saya kalau salah saya minta klarifikasi terus untuk model ya model yang punya pahuan mungkin harus lebih banyak kita harus ngobrol lagi detailnya harus seperti apa dan kalau bisa ada acuan beberapa jurnal utama gitu ya yang dipakai jadi jangan dari dari kepala kita sendiri deh kalau bisa ya modelnya jadi sangat sayang sekali kalau datanya susenas variable-nya cuma 5 aneh nah terus nah untuk yang Pak Ahmad Rizal mungkin juga komentar saya mirip-mirip kalau saya bagus sekali tadi ada theoretical construct-nya tapi mohon dicek saja apakah betul ketika kita masuk ke theoretical construct itu ke operasionalisasi variable-nya jadi ini theoretical construct-nya kemudian ketika memilih jadi variable-nya apa apakah itu memang link-nya strong atau enggak karena saya melihat misalkan ada beberapa ya kayaknya belum deh karena contoh saja misalkan ketika kita biasanya ketika kita memasukin PDRB per kapita itu expenditure per kapita enggak usah lagi itu redundant karena dua-duanya sama mengukur kesejahteraan sehingga masuk akal kalau ketika Pak Ahmad Rizal masukin dua-duanya salah satu pasti enggak penting pasti salah satu penting tapi kalau misalkan ambil salah satu salah satu itu mungkin penting mungkin kalau si income expenditure per kapita yang didrop mungkin PDRB per kapitanya akan penting akan signifikan walaupun sebenarnya enggak walaupun sebenarnya enggak ini karena kita pengalaman kalau datanya itu kabupaten kota atau provinsi kalau kita ingin mengukur variable orang kelas sosio-ekonomik status dari kabupaten tersebut dengan dua variable satu PDRB per kapita satu expenditure per kapita itu biasanya asosiasi dari PDRB per kapita itu lembah kalau expenditure per kapita itu kuat alasannya sebenarnya sederhana yang PDRB per kapita ini memang secara statistical definition itu kurang merefresentasikan kesejahteraan daerah yang bersahkutan kenapa? karena cara menghitungnya si BPS cara menghitungnya jadi BPS itu PDRB per kapita itu kan dari production jadi yang disurvei oleh BPS menghitung PDRB per kapita itu adalah usaha bisnis jadi ditanya bisnisnya itu survive bisnis ditanya berapa penghasilannya berapa keuntungannya nah disitulah kemudian dihitung jadi berapa kapita nah untungnya ini sebagian memang mengalir ke sebagian kota tenaga kerjanya itu memang mengalir ke orang situ tapi kalau sebagian besar kalau di Bandung itu untungnya itu kepada pemilik pemilik usahanya karena pemilik usahanya belum tentu di daerah tersebut bisa di Jakarta bisa di mana jadi PDRB per kapita suatu daerah itu tidak agak lemah merepresentasikan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut jadi sehingga kalau diregresikan dengan variable apapun itu jarang itu kuat korelasinya tapi kalau pengeluaran per kapita itu BPS melakukan surveinya hanya orang yang domisilinya di situ jadi ditanya rumah tangganya datangi gitu rumahnya kamu berapa pengeluaran per kapita pengeluarannya segitu lah itu jelas merepresentasikan itu pasti itu pasti lebih baik merepresentasikan sejatan daripada PDRB per kapita tetapi biasanya jarang kalau dua-dua jadi digunakan itu agak redundant itu ya terus apa mungkin sementara sih itu aja nanti kalau udah ada apa udah ada report-reportnya mungkin bisa bisa di share untuk saya saya apa saya saya bahas lebih detail manakala itu aja baik terima kasih kepada Prof Arief atas bahasannya yang sangat membantu kami sebagai tim untuk memperbaiki atau menambah riset kami kita untuk efisiensi waktu sebelum mungkin nanti tim akan menanggapi dari para pembahas kita akan masuk ke pembahas yang kedua beliau adalah Sarif Budiman Bapak Sarif Budiman adalah salah satu staf di pusat pemanfaatan pengindiran jauh 8 Pak Sarif Budiman kami persilakan Pak untuk menanggapi dari hasil dari riset kami silakan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Perkenalkan nama saya Sarif Budiman sekarang saya posisinya sebenarnya koordinator program dan fasilitas di pusat pemotong penjauh saya tidak paham dengan sampah jadi mohon izin mungkin saya ada beberapa slide slide yang mudah-mudahan dari slide ini kita bisa diskusi banyak sudah kelihatan slide-nya ini di slide pertama dari papernya Hart et al menarik ternyata marine debris yang ada di laut itu hanya 1% katanya sedangkan yang di dalam ocean itu 94% kemudian yang di coastal itu 5% jadi sebenarnya kita mainannya cuma 5% 1% yang 94% ternyata kayak bom waktu dia ada di dalam dan entah gimana caranya kita bisa monitornya karena itu yang paling ternyata paling paling banyak ini kan menjadi satu yang yang menarik untuk didiskusikan bahwa ada sesuatu yang di sana dan itu perlu diketahui karena pada akhirnya kan nanti sampah dengan natural degradation murid damu dia bisa tadi seperti kata panoil dia bisa jadi mikroplastik atau dia bisa menjadi fouling atau dia fouling nah kemudian ini secara sederhana tadi yang panoil yang lebih sistematik dan lebih tiga dimensi yang menarik jadi memang ini perlu dikaji dan saya sangat mengapresiat dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Prof. Kuhci Kang Ahmad Rijal jadi saya reuni lagi dengan Kang Ahmad Rijal bagaimana ternyata yang paling berpengaruh dari paper ini paper nyali di ocean paling pengaruh tadi fishing activities memang karena tidak ada lagi kegiatan manusia di laut paling baik dari fishing activities yang paling banyak pengaruhi primary mikroplastik kemudian bagaimana itu ternyata kembali lagi ke manusia setelah itu ingested di ikan mungkin udang kemudian dimakan oleh ikan besar kemudian itu kita makan end up lagi di kita juga jadinya jadi kan jadi dimasalah bagaimana yang 94% dibawa tadi diambil oleh apakah kerang dan sebagainya dimakan oleh kita end up lagi di manusia dan kalau di paper ini banyak tuh permasan perusahaan kemikal yang bisa berpengaruh terhadap manusia nah ini dari KLHK 2017 ternyata ini kemarin waktu awal-awal tahun memang kita diminta untuk juga mencoba bagaimana si peman pendata penggiran jauh awalnya kita mencoba padang padang nomor 13 tuh disitu disebutkan paling banyak jumlah sampah per gram pada 55 tetapi di awal-awal tahun ada bukan permintanya ada yang disampaikan oleh UNSK UNSK tertarik untuk bekerjasama mungkin nanti dengan Pak Noir sayangnya gara-gara COVID gara-gara COVID langsung berhenti padahal di awal kita udah udah pindah tuh dari padang kita mau pindah ke Surabaya kita mau bikin rencana bagaimana sih memonitor sampah di Surabaya dari seseorang yang jauh cuman karena COVID akhirnya sampai sekarang tidak di informasi lagi tapi ini jadi hal menarik ternyata UNSK pun sudah mulai aware dengan regional tadi regional apa namanya debris khususnya karena dia kalau tidak mesasar 4 kota besar di Asia 4 atau 5 saya lupa termasuk pengennya Indonesia di Surabaya jadi ini hal-hal yang menarik kita sudah darur sampah laut disini sebutkan nah ini dari teman-teman LIPI dari Mas Kordova dan Mbak Intan mereka mencoba di Jakarta ini tahun baru tahun 2009 di Nature ternyata memang tadi betul sekali plastik itu paling banyak di sana dan plastik kita tahu sendiri agak sulit di 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 agak lama terurainya kira-kira dan dihubungkan juga dengan rainfall ternyata begitu dia mendekam kemudian begitu ada rainfall banyaklah itu yang dibawa ke laut nah yang menarik disini juga ternyata tidak hanya daerah pesisir kalau tidak salah di di sebutkan dia juga mencoba informasi di Bogor kita tahu Bogor enggak punya pesisir jadi bisa juga sampah-sampah di Bogor yang terbawa ke sana tapi yang Mas Kordova dan Mbak Intan melihat ini mencoba melihat seperti apa dan satu lagi yang menarik dari yang jatuh oleh Mbak Intan ini Mbak Intan juga mencoba membuat questionnaire melalui WA media sosial selama masa WFA dan ternyata menarik begitu masa WFA makanya tadi kalau Kang Ahmad melihat saya kok saya tambah gemuk karena ternyata selama WFA saya lebih banyak beli gofood saya lebih banyak karena kemudahan tadi kemudahan teknologi saya beli gofood beli apa plastik banyak di rumah dan hasil questionnaire yang menarik kenapa saya paham plastik itu berbahaya saya paham tapi ya saya tetap beli sesuatu plastik ini menjadi hal yang menarik dari sisi perilaku tadi ya bagaimana perilaku kita yang sudah sekolah tinggi sudah paham tapi tetap aja bawain plastiknya karena kita tidak punya opsi coba misalnya digomongnya satu pakai kertas koran satu tidak dibungkus satu pakai plastik kan kita mungkin bisa milih tapi karena kita nggak bisa milih plastik ya sudah plastik belum diapain itu juga menjadi hal yang menarik dan Mbak Intan dengan sangat bagus sudah membuat kegiatan mungkin nanti bisa dihubungi Mbak Intannya hanya dengan questionnaire melalui WA jadi dia kirim questionnaire melalui WA Group dia sebuah WA Group dia minta temunya dia tanya gitu Anda umurnya berapa tahun jenernya apa kemudian apakah Anda paham sampai itu apakah Anda selalu pesan go for selama ini berapa banyak ada pesan secara dan itu langsung ditatatikan dan ini hal yang menarik ternyata ada perilaku dia paham tapi dia tidak mengerjakan itu menjadi hal yang menarik dari kegiatannya oleh Mbak Intan Suski Nurhani ini juga menjadi satu masukan tidak hanya tadi berkutat dengan data 2014 mungkin kita juga bisa mencoba mencari informasi dengan media sosial kita sebarkan ke semua teman-teman tolong dong kirimin kita kirim kita coba lihat kalau dipuas setiap atau kalau spesifik di satu provinsi kita kan kita di provinsi dulu nah ini tadi ada hal yang menarik dari paper ini karena saya belum melihat bagaimana semosensing bisa membantu tapi ada satu paper yang ini dari Akunaris et al dia mencoba karena makroplastik masih 25 mm ya itu masih sangat kecil dari sisi rosilusin tetapi dia mencoba dari menggunakan spektral signature dan ini ini satu titik terang kalau menurut saya karena dia belum bisa membedakan dari bervariasi dari berbagai macam sampah tapi dia bisa membedakan sampah yang paling utama yaitu poliestrin atau stereofoam yang warna biru itu yang B warna biru itu ternyata memberikan respetral signature yang agak berbeda dengan sand dengan pasir ini melihat tetapi memang kalau saya baca-baca lagi di beberapa review kemudahannya karena dia ini sampah yang ada di daerah pesisir maksudnya di pasir untuk sampah yang di laut itu agak sweet memang karena tidak ada sampah yang blok besar besar sekali sampahnya itu tadi kalau foto-fotonya panuir kan kecil-kecil airnya yang banyak air itu akan mengaruhi bagian absorpsi dari si gelombang tersendiri sehingga tidak semua apalagi resolusinya sangat nanti ada lagi ada resolusi spasialnya ada yang 30 meter dan sebagainya 30 kilometer kan dirata-ratakan tidak semua itu dari sampahnya itu juga tetap tapi bisa juga artinya ini ada satu pencerahan dari paper ini ada satu pencerahan ternyata oh ada nih ada kemungkinan kita bisa membedakan sampah tapi tidak semua kelihatannya ada sampah terusnya stereofoam dengan mix sampah dengan sen nanti kita coba khususnya dengan world view tapi kita belum bisa mencoba yang lainnya karena ada sentinel dan sebagainya nanti kita bisa dicoba lagi nah ini tadi yang saya katakan ada resolusi-resolusi tadi ada resolusi spasial yang mengaruhi besaran objeknya ada resolusi spektral ada resolusi resolusi spektral itu seberapa panjang gelombang yang digunakan untuk mengidentifikasi objek kalau di hape spektral maka dia akan lebih mempermudah mendeteksi karena seluruh panjang gelombang dia bisa bedakan dengan baik tapi kalau dia hanya multi spektral fatband maka dia hanya bisa melihat pada empucak empat gelombang yang ada kira-kira begitu kemudian juga yang paling pengaruh adalah resolusi temporal permasalahannya adalah satelit itu tidak semua tetap melihat pada satu area kalaupun ada satelit yang melihat satu area itu biasanya satelit yang resurs spasialnya rendah itu resurs spasialnya sekitar satu kiloan kalau satu kiloan yang tadi yang 25 minat nggak bisa kelihatan apa-apa nah yang orbital itu biasanya sampai bisa sentian tapi kadang-kadang begitu ada kejadian tumpahan misalkan atau kejadian sampah satelitnya nggak lewat kita nggak bisa datang contoh misalkan kemarin kami beri info ada lagi tumpahan minyak di Pulau Pahri katanya Panoir di Pulau Pahri kita coba cari datanya pada saat tanggal tersebut tidak ada datanya itu jadi permasalahan di remote sensing oh iya satu lagi tadi yang kelewatan maaf yang ini juga ini Panoir mungkin bisa dicari ini papernya ini modelnya sama dengan yang tadi Panoir kerjakan di lapangan jadi 100 meter kemudian 100 meter itu dia GPS kan kemudian dia bikin kemudian dia bikin sitemap kalau nggak salah ada beberapa sitemap dia bikin ada sitemap yang dia modeling ada sitemap yang dibuat sebagai validator jadi ada validator ada modeling site nah yang menarik ini bisa ditambahkan dia hanya menggunakan slope Panoir jadi dia hanya menggunakan slope dan morfologi dari pantai apakah dia cembung atau dia cekung tapi yang menarik adalah dia bisa memetakan mana area-area yang kemungkinan ada sampah dan mana area-area yang kemungkinan sampahnya tidak ada sehingga apa sehingga peta tadi bisa digunakan oleh pengambil keputusan kira-kira untuk membersihkannya karena selama ini kan kalau yang kita tahu pemberian sampah di pulau di pantai pangandara ya pangandara kan gampang diakses tetapi tadi pulau biawak siapa yang bisa menggunakan siapa yang tahu bahwa di sana ada sampah nah dengan pendekatan yang hari ini sangat menaik ditambahkan dengan kalau ditambahkan dengan modeling arusnya modeling arus dengan geomorfologi dari pantainya mungkin bisa menjadi masukan bahwa lihat dari ini ternyata sampah banyaknya end up di sini ini yang terhatikan apakah di sana dibuat satu natural main made structure gitu untuk menghalangi sampah atau dibuat jaring besar untuk menangkap sampah itu mungkin nanti bisa diskusi berikutnya tapi idenya yang terakhir ini sangat menarik bagaimana menghubungkan GIS dengan mungkin dengan tambahkan dengan model kita bisa lihat area-area yang mana menjadi area titik akhir dari sampah akan berada kemudian nah ini saya ambil mas Anjar di Mara Sakti ini saya sebenarnya belum izin tapi baru kemarin saya dapat ini menarik ada tiga hal tadi teman-teman dari sosial ekonomi bicara pas titik pas Nowy bicara model simulasi saya pengeran jauh kita bisa gabungkan jadi kalau kita lihat lingkarannya bagaimana statistik model simulasi dan pengeran jauh kita gabungkan untuk memonitor kalau disini contohnya bagaimana kita bisa monitor sampah kita bisa mendekat mendekat spasial statistik kita bisa spasialkan model itu model spasial pengeran jauh itu existingnya jadi kalau kata kepada tadi masyarakat tidak mau melihat itu kita kasihlah gambar-gambar pengeran jauhnya ini loh bentuknya jadi ibaratnya pengeran jauhnya nah ini kalau kita gabungkan itu menjadi hal yang menarik ITB sudah mencoba mencari area di beberapa tempat apakah area tersebut bisa digadikan sebagai area baru untuk penimbunan sampah itu mungkin dari bagaimana area tersebut dekat dengan masyarakat apakah daerahnya luas apakah itu bisa kita kira-kira nanti kemudian dari pengeran jauh existingnya seperti apa apakah itu hutan apakah itu nah itu bisa bisa dihubungkan menjadi satu analisa GIS menjadi satu analisa yang masukkan bahwa kalau satu area sudah tidak tidak menuhi menjadi tempat pembuatan sampah air mungkin ada tempat area lain yang bisa digunakan ini ini mungkin sebenarnya belum saya tidak tahu apakah boleh diserit atau tidak ini yang kemarin dari UNSK UNSK mengirimkan ke kami inilah yang akan kami coba ini mungkin jadi hal menarik kalau tadi panur membuat satu alat ternyata yang sederhana juga pakai handphone kita minta masyarakat berpalisipasi pasang CCTV kemudian kita lihat bagaimana monitornya ini jadi satu hal yang menarik jadi satu sistem bagaimana masyarakat juga terlibat kemudian informasi bisa diterima oleh stakeholder dan kita bisa melihat bagaimana sampah atau sampah bisa bergerak menuju laut ada permasalahan apa sebenarnya kalau CCTV kan di Jakarta sudah ada banyak ya tetapi informasi dari masyarakat mungkin belum kemudian bagaimana nanti ditambahkan informasi spasialnya itu mungkin bisa menjadi satu hal yang menarik dari tadi dari statistik modeling kemudian pinggan jauh dan ditambahkan dari crowdsourcing informasi dari masyarakat yang bisa menunggu tadi mungkin kira-kira itu dari saya secara sederhananya karena saya juga belum jadi mudah-mudahan bisa memberikan masukan bagi teman-teman yang menjadikan penguatnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Syarif Bidiman banyak masukannya yang akan memperkaya riset kami nantinya untuk di outputnya kita akan masuk ke pembahas terakhir dari Kiran Agustina sebagai spesialis kebijakan Global Plastic Action partnership di WRI Indonesia Kiran sudah siap terima kasih banyak Silahkan Kiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya dosen-dosen aduh Kiran sebenarnya nggak enak nih berbicara di atas semua dosen tapi saya coba sampaikan apa yang sekarang saya ketahui ya Pak Ibu mohon kalau misalnya ada yang bisa diambil mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mungkin kalau yang kurang bisa ya biarkan aja nah mungkin dimulai aja terkait tadi yang udah dipaparkan oleh para pembicara untuk penelitian ini kan lebih difokuskan ke sosial ekonominya ya Pak dan Ibu nah kemudian tadi saya lihat banyak sekali sih data menarik yang disampaikan nah namun mungkin sedikit membahas tentang atau menjelaskan tentang NPAP atau National Plastic Action Partnership jadi NPAP itu sendiri adalah sebuah partnership yang di di Indonesia sendiri diestablish di tahun 2019 langsung oleh Pak Luhut oleh Kemenko Marves dan ini sebuah inisiasi di level global oleh World Economic Forum jadi apa yang saat ini kebetulan kira-kira kerjakan bekerja sama langsung dengan World Economic Forum untuk membuat Plastic Action Partnership dimana dari target yang tadi udah banyak disampaikan bagaimana di tahun 2025 pemerintah Indonesia bisa mengachieve targetnya pengurangan 70% sampah plastik di laut dan dengan adanya Action Plastic Partnership ini kita men-translate rencana aksi itu menjadi aksi yang nyata jadi sebenarnya skenario apa yang harus kita tempuh nah jadi selama tahun 2019 ini NPAP kita ada steering board members juga ada karena ini adalah sebuah partnership multi pihak ada pemerintah private sector industri juga perwakilan masyarakat dan selama satu tahun kita melakukan studi tentunya untuk menjawab juga dari Jana Jambek karena karena memang hasil yang disampaikan Jana Jambek walaupun jadi wake up call untuk pemerintah Indonesia untuk melakukan aksi tapi juga jadi kontroversi ya karena kan itu kan 50 kilometer metodenya dan sedangkan dari pemerintah sendiri juga menjawabnya dengan sains kembali dengan LIPI membuat dengan membuat baseline-nya kemudian World Bank dan kemudian kami juga di NPAP melakukan studi baseline yang sama dan itu ada perbedaan metodologi nah itu juga salah satu yang akan kita bahas sebenarnya di National Plastication Partnership gimana kita punya satu bahasa untuk akhirnya bisa pencapaian 70% itu bisa tertahui gitu sebenarnya sudah sampai mana update progress-nya nah di NPAP sendiri kita sedang membangun 5 gugusan tugas ada bagian policy ada financing behavior change matrix juga tadi policy inovasi dan inovasi nah kalau misalnya tadi dimulai tadi juga Pak Syarif Budiman sempat mention bahwa ternyata sebenarnya plastik di laut itu hanya 5% yang sisanya itu mikroplastik dan itu juga sebenarnya cakupan bahasan yang mungkin belum akan sampai di sana kayak Indonesia soalnya di level surface-nya aja masih banyak dan itu benar-benar bom waktu juga sih dan utamanya kalau membahas tentang masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir yang tingkat kemiskinannya memang dua kali lebih rendah di darat itu juga jadi mungkin bisa jadi tambahan aspek untuk di penelitian Bapak dan Ibu kemudian kalau misalnya membahas kembali tentang sosial ekonomi sebenarnya yang kami sedang bahas di National Plastic Action Partnership bagaimana plastik walaupun memang memiliki banyak dampak negatif tapi mungkin narasinya nggak harus selalu konotasinya semua negatif karena mungkin dari yang tadi dipaparkan terlihat di sini belum ada balance Pak masih plastik itu dengan impact-nya negatif padahal sebenarnya plastik juga banyak kegunaan buat medical dan lain-lain sebagainya jadi yang kita bahas sebenarnya di National Plastic lebih ke plastik ekonomi towards circular ekonomi jadi mungkin ini juga bisa jadi kayak masukan karena di circular ekonomi sendiri baik dari level nasional ada beberapa aporan terbaru misalnya dari OECD jadi pemerintah KLHK khususnya dipimpin oleh KLHK bersama Bapak Penas mereka baru juga melancurkan tentang tinjauan kebijakan pertumbuhan hijau atau Green Growth Policy Review di tahun 2019 dan salah satu poinnya adalah tentang kebersihan laut tentang plastik dan sampah jadi mungkin ini juga mungkin bisa dicek Pak Green Growth Policy Review-nya mungkin karena itu juga dari OECD jadi mungkin ada masukan-masukan tentang ekonominya dan arah kebijakan nasional karena kan nanti juga akhirnya selain emang untuk publikasi internasional harapannya penelitiannya kan bisa dipakai untuk level nasional jadi mungkin bisa dilingkan dengan dengan policy-policy yang sekarang sedang berkembang di level nasional jadi selain Green Growth Policy juga di Bapak Penas mungkin khususnya akan mengarah ke circular ekonomi dibantu oleh Denmark dan sebagainya dan selain itu kalau yang tadi saya dengar masih mengarah lebih ke Perpres 83 2018 di Merindepris padahal padahal tadi Pak di pepaparan pertama juga sudah disampaikan bahwa saya senang juga awalnya dikira tentang plastik ini lebih ke laut padahal sebenarnya permasalahan utamanya ada di darat jadi mungkin juga bisa dimasukkan Perpres dari KLHK yang 97 tahun 2017 juga tentang kalau misalnya semua plastik dimulai dari level rumah tangga jadi itu juga sebenarnya masuk di presentasi yang pertama kemudian jadi kalau misalnya di level kebijakan sendiri sebenarnya di Indonesia sudah cukup banyak tentang sudah cukup ada instrumen policy-nya cuman dilihat memang masih juga gender bias jadi belum ada gender strateginya padahal peran perempuan perempuan apalagi di pesisir juga punya peran penting apalagi di ekonominya juga mungkin itu bisa jadi pertimbangan karena masih ada tadi juga sempat dipaparkan di presentasi pertama ada atau Pak Rizal yang laki-laki kepala rumah tangga dan itu sebenarnya belum-belum terlalu ada terlihat di kebijakan level nasional sekarang dan selain itu juga ternyata nggak hanya permasalahan nelayan tapi untuk plastik juga kita ada mafianya ada West Mafia ada Ijonnya dan si Ijonnya ini juga mungkin juga sebenarnya kendala atau permasalahan yang ada di perplastikan atau di West Management di level nasional karena sama mungkin kebanyakan dan tambahan juga Pak mungkin informal sektornya belum terlihat di sini karena di data NPAP mungkin nanti bisa kira-kira share juga dokumennya tadi yang disampaikan udah valid karena memang pertama ternyata dari 100% yang terkoleksi sampah di Indonesia itu hanya 39% jadi 61% itu tidak terkoleksi dan itu tuh either leakage ke laut atau di open burning dan sebenarnya dari situ bisa terlihat ada ada impact negatif lainnya yaitu perubahan iklim jadi mungkin di sini juga belum ada tentang perubahan iklimnya padahal ini bisa jadi related lah ke laut dan perubahan iklim kan sangat-sangat korelasinya juga kuat kemudian ya jadi mungkin strategi-strateginya juga mungkin perlu diperkuat Pak dan bagaimana hasil presentasi atau hasil penelitian ini sudah ada strateginya gitu untuk akhirnya bisa dipakai oleh kebijakan di level nasional atau dan level di level internasional jadi mungkin semua perkembangan policy juga bisa dikorelasikan gitu Pak ya dan antisipasi outcome-nya mulai dari korelasi plastik keperubahan iklim terus balancing impact negatif plastik dan positifnya towards plastik ekonomi kemudian terkait ini kan SDGs ya sebenarnya dengan mengadres isu SDGs 14 nomor 14 sebenarnya kalau dengan plastik juga kita bisa mengadres isu perubahan iklim SDGs nomor 13 sama kerempuan jadi sebenarnya nanti akan ada banyak efek-efek lainnya untuk meng-achieve SDGs yang lainnya nggak hanya di 14 walaupun fokus utamanya mungkin di 14 ternyata yang lainnya juga bisa ter-achieve gitu dan ya sih mungkin kurang lebih itu kayak PR press-nya dan kalau yang tadi dibahas yang yang survey sosial ekonomi nasional atau SUSENAS sebenarnya kalau dari data yang NPUB lakukan mungkin nanti bisa di-refer juga kita nggak hanya kita menggunakan data jaks-teranas jaks-terada di tingkat nasional tingkat daerah kemudian kita juga menggunakan data BPS PUPR karena yang di level nasional yang punya otoritas untuk infrastruktur khususnya TPA dan lain sebagainya ada di PUPR juga jadi semua datanya di NPUB sendiri udah berusaha mengambil best science available data yang ada di Indonesia dan disitu juga ada kita juga salah satunya World Bank juga memang steering board members dan semua data ini semua data yang dilakukan di NPUB juga sudah melalui sebenarnya ini menggunakan metode view to ocean leakage ke laut seperti apa dari data rumah tangga tapi juga udah melalui screening expert panel diantaranya expert panelnya ada PUPR ada KLHK ada World Bank ada Denmark jadi emang key player yang ada di plastik jadi mungkin bisa dicek juga sama Bapak dan Ibu data-datanya di NPUB mungkin bisa jadi tambahan tambahan poin-poin gitu sih dan mungkin yang terakhir yang tentang ada yang di Pak Noir tadi juga sebenarnya Kiran juga sempat bantuin Universitas Wolonggong waktu itu mereka sempat bikin valuasi ekonomi juga tapi untuk UNEP salah satunya ada ada tentang misalnya Indonesia sebagai salah satu negara tapi mungkin gak spesifik satu daerah tapi Indonesia secara luas kemudian waktu itu saya bantu interview juga kayak ke port kemudian jadi mungkin disini juga untuk nanti FDGs-nya atau apa untuk interview-nya lebih didetailkan Pak kira-kira apa aja yang key player stakeholder mapping-nya yang ada di daerah atau lokasi pilot project yang akan diambil koronomi itu untuk yang tadi juga Pak Noir sempat bilang tentang arus-arus gitu ya Pak kalau yang Kiran pelajari dari kemarin melakukan apa maaf ya Pak ini ada ada misko mungkin terakhir tentang yang ini kemarin pas waktu ikut scientific voyage ke Atlantik kita juga belajar tentang jire jadi kan jadi di dunia sendiri kan ada lima pusat akumulasi zone dimana plastik berkumpul salah satunya di samudera Hindia kalau di Indonesia dan ternyata di samudera Hindia juga wilayah yang menyimpan stok ikan tuna dan ini akan related lagi ke ekonomi kan dan dari Indonesia sendiri kan punya kapasitas impor tuna itu besar banget kan 180 ribu atau besar jadi untuk ekspornya jadi jire atau akumulasi zone ini juga yang feeding ground tuna buat di Indonesia penting untuk ekonomi akan jadi crucial gitu mungkin itu juga itu ada sebenarnya dari relasinya sih arus dengan arus laut dari jire yang di Hindia khususnya kalau di Indonesia mungkin itu sih Pak jadi kayak ada pengaruh-pengaruhnya yang tadi terakhir open burning polusi perairannya kualitas airnya polusi udaranya seperti apa kesehatan ke masyarakatnya dan produksi kayak gitu aja sih sedikit yang disampaikan terima kasih Bapak Ibu baik terima kasih kiran masukannya terutama tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sampah plastik yang terbaru atau mungkin yang belum kita masukkan di dalam penelitian kita saat ini baik Bapak Ibu kita sudah sampai di ujung acara sebelum itu saya persilakan kepada tim terutama kepada Ketua Riset Bu Susi untuk mungkin menanggapi beberapa masukan dari pembahas kemudian mungkin nanti bisa disusul dengan beberapa tanggapan juga dari tim dari Pak Wawan atau Pak Amat Rizal dan juga dari Pak Noir silakan kepada Prof. Susi Terima kasih Ibnu jadi kita cukup bahagia hari ini ternyata para pembahas ini luar biasa sekali bisa memberikan masukan yang sangat-sangat berharga buat riset kita ke depan terutama dari tadi yang pertama dari Prof. Arief tentu ya karena memang tujuan riset kita adalah untuk supaya kita bisa diterima diterima di jurnal yang baik yang tentunya kita harus memiliki dasar-dasar terutama relevansi dan cara berpikir di dalam membuat sebuah paper dan juga membuat sebuah penelitian tadi disebutkan oleh Prof. Arief bagaimana relevansi dari literature review ini memang penting yang kita rasakan masih agak kurang dari hasil riset ini nanti masih bisa ini kita masih punya waktu sampai akhir tahun untuk bisa memperbaiki hal tersebut juga memang data yang digunakan kan memang data yang cukup baik ini menjadi sebuah opportunity tapi juga jadi challenge buat kita karena memang seperti tadi Prof. Arief sampaikan dengan data yang begitu banyak sebetulnya kita punya kesempatan untuk bisa menggunakan memanfaatkan lebih banyak lagi variable dan nanti tentu akan menjadi masukan yang berharga buat kita untuk bisa mencari lagi kira-kira variable mana yang bisa kita manfaatkan kemudian tadi ada pertanyaan mengenai presentasi luas pesisi nanti mungkin sebetulnya Pak Rizal bisa menjawab paling enggak yang nanti kita fikirkan kemarin itu kan memang kalau kita melihat dari data yang ada agak sulit untuk itu tapi paling tidak kemarin itu kita memikirkan mengenai bagaimana kita menghitung dalam sebuah kabupaten kota itu berapa banyak jumlah desa pesisirnya ini yang akan kita jadikan sebagai pertimbangan bagi wilayah tersebut digunakan sebagai disebut sebagai kabupaten pesisir atau tidak gitu ya kemudian jadi theoretical constructnya memang nanti akan kita coba perbaiki lagi terima kasih sekali masukannya dan saya berharap bahwa Prof. Arief masih tetap bisa bersama kita ya untuk bisa terus memberikan masukan-masukan terkait dengan riset kita Pak Sarief juga begitu jadi memang yang kita harapkan kan sebenarnya yang ingin kita dapatkan tuh Pak Sarief ya di awal tuh kan karena kita database kita mengenai plastik walaupun tadi Kiran juga cerita ada beberapa riset ya yang bisa kita akses untuk bisa kita pahami mengenai hal tersebut tapi memang agak sulit terutama kita tadinya memang tujuannya adalah untuk melihat wilayah-wilayah di kawasan pariwisata terutama ya karena itu kan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi terkait dengan keberadaan adanya marine debris ini tentu akan mengurangi nilai ekonomi gitu makanya kenapa kita awalnya tujuannya adalah salah satunya judulnya terkait dengan valuasi ekonomi gitu nah jadi itu yang sebetulnya kita harapkan gitu ada kerjasama dengan lapan untuk bisa melihat misalnya kawasan-kawasan di Indonesia perkotaan yang memiliki opportunity atau memiliki potensi pariwisata dan bagaimana kondisinya gitu ya jadi kalau kita melihat juga regional linknya sebenarnya itu juga result bisa kita bisa kita kaitkan dengan hal tersebut gitu ya karena kita misalnya untuk wilayah-wilayah yang memiliki potensi pariwisata gimana sih kondisi sampahnya apakah kita juga bisa melakukan itu dengan menggunakan fasilitas yang ada di lapan misalnya gitu ya karena tadi juga katanya Pak Pak Syarif bilang agak sulit juga untuk membedakan pasir aseroform dan lain sebagainya tapi mungkin itu yang perlu dikembangkan oleh kita gitu ya kita cari-cari teknik untuk itu sehingga kita bisa paham bagaimana kita bisa melihat potensi dan situasi serta database yang ada terkait Marine DB di Indonesia untuk Kiran terima kasih sekali gitu ya atas masukan-masukannya banyak hal yang tadi terutama saya sih yang lebih banyak lagi saya garis bawahi itu menyangkut sampah akumulasi sampah di Indonesia nah ini nanti juga bisa dikaitkan dengan analisis regional ya yang dilakukan oleh Pak Rizal gitu berkaitan dengan misalnya dimana sih sebenarnya kalau kita kan masih kota-kota walaupun itu kawasan pesisir dan yang kawasan pesisir kan emang yang terbesar ya terkena dampak gitu dibanding dengan yang lain walaupun tadi Pak Sarif bilang bahwa di bed itu bed ocean bed itu sebenarnya yang tapi kan sumbernya pasti dari tetap dari dari land-based juga makanya kenapa kita melakukan analisis di awal tahun pertama itu kita dari land-based analisis tadi juga sudah di-mention juga oleh Kiran gitu ya apresiasinya untuk itu yang menarik lagi ini memang tadi gender bias ini Kiran tadi menyampaikan hal tersebut nah ini hasilnya kan udah ada sebenarnya di risetnya Pak Wawan gitu yang menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang laki-laki itu malah dia lebih positif gitu ya dibandingkan dengan yang perempuan apakah ini artinya karena memang terkait dengan pendidikan terkait dengan pemahaman atau segala macam justru perempuan yang lebih banyak berada di rumah sebenarnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait sampah salah satunya jadi wah banyak banget ini masukan yang luar biasa ya yang bisa kita jadikan sebagai bahan di dalam tambahan riset kita itu yang bisa saya sampaikan sementara mungkin nanti dari Pak Rizal dari Pak Wawan bisa menanggapi lebih jauh lagi silahkan baik terima kasih Pak Wawan bisa menanggapi Pak ya terima kasih saya sangat berterima kasih atas banyak sekali saran ya yang pertama tentunya ini tentang apa tentang paper yang akan sedang kita bangun terutama yang bagian saya juga betul nih bahwa untuk sintesa ini sebenarnya sedang kita sedang saya kembangkan juga dan sekarang lagi nyari-nyari jurnal tambahan sebenarnya Prof Arif untuk bisa memperjelas ya bagaimana spesifikasi model yang sedang saya bangun dan saran-saran tentang dami dan sebagainya ini menarik terutama juga sebenarnya menarik untuk membuat beberapa dami dari apa dari kabupaten kota sebenarnya yang lebih banyak desa yang ada di pesisirnya ini sebenarnya yang sedang saya cari datanya dan saya minta bantuan juga sebenarnya ke KLHK ini ada apa ada ada kolega kita juga di sana mantan mahasiswa kita juga ini sedang kita coba agar bisa lebih menunjukkan apa bagaimana perbedaan antara daerah-daerah yang sebenarnya mempunyai potensi memberikan sampah lebih besar terutama dari desa dan kepadatan duduknya dan itu memang data yang sangat mikro saya juga nggak tahu nih kalau tadi prop Arief mengatakan di BPS kita bisa nyari prop Susi nanti mungkin kita bisa melakukan elaborasi ke ini ya ke BPS mungkin bisa kita mencari data-data yang lebih spesifik yang bisa dikeluarkan BPS yang sampai saat ini terutama di data Susenas itu nggak keluar bisa saya rasa bisa mungkin itu dan untuk apa untuk kebijakan sebenarnya kita kan tahu juga bahwa banyak sekali terjadi sudah kebijakan tangkap tiga di kabupaten kota saya juga sedang mempertimbangkan ini kabupaten kota yang punya concern lebih dari sisi misalnya dia mendapatkan adikura itu juga jadi concern saya cuman datanya ini masih saya sedang kejar terutama di KLHK-nya sendiri dan kita punya jaringan kesana juga ini mudah-mudahan jadi hasilnya lebih komprehensif bisa memberikan kontribusi terhadap selain literatur seperti yang disampaikan Prof. Arit juga kita bicara melihat indikasi kebijakannya yang insya Allah sebagai salah satu tujuan kita juga ya Prof. Susi di ILB ini nanti mungkin itu aja Prof. Susi dan kawan-kawan yang sudah saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Pak mungkin Pak Sama Trisa silahkan Pak untuk menanggapi Pak baik terima kasih Ibnu terima kasih juga Prof. Arif betul that's point memang apa namanya literatur review dan rekonstruksi teori sangat penting dan memang tadi sudah sebutkan oleh Pak Wawan bahwa literatur literatur kita memang masih kurang hanya kalau ada pertanyaan data betul-betul data kita pun memang awalnya itu sebenarnya memang rencananya itu kita mau melihat apa namanya bagaimana setiap daerah itu apakah mengikuti apa yang disebut dengan Kuznet Corp itu hanya tapi persoalan data itu agak sulit begitu ditanya dari mana data data apa namanya wilayah sebenarnya memang ini data kombinasi dari proksi kasar sebenarnya bahwa ada sekian daerah dari dari podes tadi lalu apa namanya menghitung luasan sentimeter dari grid berlusangkar dengan wilayah yang tentu ini kasar karena memang harus harus dilihat betul apakah ini data luasnya memang sedemikian begitu itu lalu memang terima kasih rekonstruksinya teorinya memang masih kita harus perkuat dan juga trust literatur untuk Kang Sarif betul bahwa memang ini di permukaan yang dalamnya belum agak susah juga data data yang mendapatkan apa namanya memang memang masih di permukaan kita memang belum menyentuh yang dalam mungkin kalau secara secara apa namanya surveilnya agak berat dari pendanaannya itu kira ya betul perspektif kita memang masih melihat masih melihat apa namanya sampah ini dari sebagai hak hazard artinya hal-hal yang hal-hal yang jelek belum belum melihat hal-hal positif dari itu karena secara makro masih masih menjadi hambatan bagi kita walaupun memang Denmark misalnya sudah tadi disampaikan pendekatan sirkul ekonomi bahwa memang ada sisi positifnya itu menarik untuk valuasi ekonomi ke depan maupun kepada polisi itu mungkin yang bisa saya tanggapi kembalikan ke moderator baik baik terima kasih Pak Rizal untuk narasumber terakhir Pak Noir silahkan Pak untuk menanggapi Pak baik terima kasih Pak Inu terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian Prof. Ansori Pak Bukiran dan Pak Syari atas masukannya pertama sih mungkin saya akan lebih memberikan masukan bahwa memang dari beberapa tahun kami melakukan penelitian di sampah laut memang gapnya penelitian itu memang berada di sosial ekonomi memang jadi dari banyak bacaan yang kami baca tentang sampah laut yang terutama Indonesia ya memang gapnya ada di bidang sosial ekonomi untuk itu waktu itu tahun 2017 saya datang ke SD Center waktu itu untuk berdiskusikan dengan waktu itu dengan Bu Direkturnya kemudian mumpung di tahun ini ada masalah sosial ekonomi kita banyak diskusi waktu itu juga dengan Kiran Kiran juga datang waktu itu diskusi secara pribadi bahwa memang di bidang ekonominya masih sangat kurang di Indonesia nya untuk itu kita lakukan penelitian di sini nah memang gap penelitian yang lain memang kalau kami lihat dari sisi ekologinya memang akan sangat susah datanya memang seperti yang dikatakan oleh Pak Rizal tadi kami saja waktu itu ke NTT waktu itu untuk mengambil data saja mungkin habis di hampir di 200 juta dalam waktu satu minggu lebih waktu itu hanya untuk mengambil sampah yang ada di kolom airnya karena biayanya segala macam dan datanya juga hanya untuk harian tidak bisa untuk yang monitoring secara berkala begitu jadi memang biaya-biaya survey di laut memang akan lebih banyak biayanya dibandingkan dengan kita waktu itu di darat jadi memang makanya saya sangat berharap sekali memang kalau jika ada algoritma yang baru mungkin atau metode yang bagus sekali untuk dari citra satelit maupun foto udara yang bisa membantu ini sehingga data spasialnya bisa tercapai dibandingkan dengan kita langsung survey ke laut untuk mengambil data yang mungkin untuk laut dalam mungkin hanya ada satu mungkin yang dari Cordova juga ya jadi di laut dalam yang ada di dekat Padang di Mentawai dengan yang ada di Lombok dari Cordova itu pun dengan sekaligus dengan survey yang dilakukan oleh LIPI dengan Baru Menajah 8 nah itu mungkin jadi sangat terbantu sekali oleh masukan dari Pak Syarif Wabudiman dan juga Kiran dan juga Pak Profesor Ansuri mungkin demikian Pak Itung terima kasih baik terima kasih kepada Narasumber atas tanggapannya dari pembahas Bapak Ibu mohon izin sudah melebihi waktu yang kita tentukan dari kesepakatan workshop mungkin kita langsung ke penutup dari workshop ini saya persilahkan kepada Prof. Susi untuk memberi closing statement baik terima kasih dan juga rekan-rekan sekalian yang masih setia sampai akhir terutama saya ucapkan penghargaan kepada para presenter hari ini yang sudah susah payah sekalian untuk bisa mempresentasikan apa yang sudah bisa diperoleh dari hasil risetnya kemudian Pak Noir Pak Ahmad Pak Wawan Hermawan dan juga untuk para pembahas tentunya yang sudah luar biasa memberikan masukan dan ini akan sangat bermanfaat buat kami semua di dalam perbaikan menyusun riset dan juga menyusun anti-paper untuk jurnal yang terbaik kepada Pak Arikansari Yusuf kemudian juga kepada Pak Sarif Diman dan juga kepada Kiran yang saat ini harus segera pergi karena Ayah Handanya katanya sedang dalam kondisi krisis kita doakan sama-sama semoga Ayah Handa Kiran bisa kembali sembuh setiap ala dari penyakitnya kita sangat prihatin sekali untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya tidak akan berlama-lama menahan para panelis dan juga para hadirin hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan tentu menjadi amal ibadah buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh workshop Marine Debris Sosial Ekonomi dan Ekodologi Aspek terima kasih Bapak Ibu atas waktunya apa kita perlu foto bareng Bapak Ibu ya ya seluruh silakan Bapak Ibu sebelum kita meninggalkan ruangan boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya sebagai kenang-kenangan dokumentasi kegiatan kita hari ini baik sudah semua saya hitung Bapak Ibu silakan berposes 1 2 3 baik baik sudah Bapak Ibu baik terima kasih atas waktunya saya tutup Alhamdulillah Alhamdulillah Aramin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ternuhun Ternuhun Ternuhun